Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim ikhwan filah Robis rohli saudri wayasidi amri wahiluk datami isani yafko hukouli selamat pagi pada pagi hari ini saya kembali hadir ya saya ingin membahas mengenai tema apakah ada banyak jalan menuju surga memang benar apakah ada banyak jalan menuju surga dan sebenarnya kalau kita memikirkan hal itu ya kita mempunyai pencipta itu Esa ya Allah itu ehat jadi kalau dipikir-pikir apakah memang Allah itu ingin manusia itu merasa bingung gitu ya dengan begitu banyaknya jalan menuju ke surga gitu jadi sehingga manusia memilih maksudnya sesuai dengan keinginan mereka bukan dengan sesuai dengan kehendak sang pencipta ya jadi kalau saya kilas balik dari mengenai masa lalu saya sebelum menjadi muslimah jadi disitu juga pada awalnya saya tuh merasa bingung gitu apakah memang benar gitu ya ini di dunia ini kan ada banyak agama gitu saya waktu itu berpikir apakah memang sang pencipta kita itu menciptakan banyak agama sehingga membuat manusia itu menjadi bingung gitu ini sebenarnya agama mana nih yang lebih benar gitu jadi suara saya terdengar nggak ya soalnya kemarin ini saya ada bikin video kesaksian saya terus ada yang komentar katanya suaranya nggak terdengar katanya kecil katanya bisa tolong bikin lagi nggak katanya gitu jadi ya makanya sekarang saya mencoba untuk membuat video lagi ya membuat konten lagi jadi sekalian saya juga ingin membahas mengenai kenapa saya bisa menjadi seorang muslim gitu ya jadi saya berpikir waktu itu memang saya pada awalnya itu kan beragama buddha karena saya sekolahnya itu kan dari buddha terus seperti saya ada cerita ya jadi saya belajar buddha itu bukan atas dasar karena saya mengundi tentang agama buddha tapi karena memang dari sekolah saya itu memang mengajarkan agama buddha gitu kan nah jadi saya ini kan terakhir dari keturunan Tiongfa ya dengan Tiongfa saya anak paling kecil anak terakhir saya punya kakak 2 yang paling besar sudah meninggal dan yang nomor 2 juga kebetulan dia sudah menjadi seorang muslim sebelum saya tapi ya dia itu menjadi muslim karena dia itu mau menikah gitu ya kalau untuk dia menjalankannya secara kafa atau enggak saya juga kurang tahu pasti karena saya juga tinggal satu rumah dengan dia gitu dan setelah saya juga nggak pernah menanyakan mengenai apakah dia menjalankan syariah Islam atau enggak saya juga nggak tahu gitu ya nah jadi setelah saya SMA gitu saya mulai mengenal ajaran selain dari agama buddha kan jadi saya belajar agama saksi Ova itu kan nah kemudian saya disitu saya mulai tahu tuh bahwa manusia itu nanti hidupnya itu bukan di surga ternyata di bumi di firdaus gitu yang diubah seperti surga gitu keadaannya karena menurut ajaran saksi Ova itu manusia itu tidak bisa masuk surga gitu katanya tuh surga itu hanya milik dari makhluk-makhluk roh gitu seperti ya Allah seperti malaikat gitu kan jadi manusia itu nggak bisa masuk ke dalam surga gitu loh nah jadi saya disitu belajar-belajar saya mulai memahami gitu ya maksudnya nanti tuh manusia itu kalau mati kemana cuman waktu itu saya kan belum mengenai Islam jadi saya belum tahu gitu ya mengenai kebenaran ajaran Islam nah setelah saya sudah mulai mengenal dari nonton-nonton video itu ya kan saya dikasih tahu teman saya untuk nonton video dokter Zakir Naik nah saya disitu baru terbuka gitu pikiran saya ya bahwa memang di dunia ini tidak mungkin ada begitu banyaknya banyaknya ajaran-ajaran agama yang membuat manusia itu menjadi bumi gitu kan sebenarnya agama mana gitu yang bisa membawa saya menuju ke surga gitu menuju kepada Allah yang lehat yang pesan gitu kan apakah semua agama itu mengajarkan mengajarkan ke satu tujuan gitu untuk satu tujuan ke surga yang sama gitu kalau memang ke surga yang sama terus kenapa Allah harus menciptakan begitu banyaknya agama gitu saya waktu itu terus berpikir gitu ya jadi ini sebenarnya agama yang benar itu yang mana gitu kan kalau orang bilang semua agama itu baik kok semua agama itu mengajarkan kebaikan dan kebenaran tapi setelah saya menonton video dokter Zakir Naik itu saya baru otak saya itu terbuka gitu ya jadi saya melihat ternyata memang tidak semua agama itu mengajarkan kebenaran dan tidak semua agama itu tujuannya itu ke satu gitu ke surga yang sama gitu ya kalau memang tujuannya sama dan mengajarkan kebenaran terus tujuannya apa Allah menciptakan begitu banyak macamnya agama gitu jadi saya tuh terus berpikir gitu ya saya berpikir terus setelah saya menonton video dokter Zakir Naik terus gitu ya saya lihat, saya lihat ternyata dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang nanya gitu ke dokter Zakir Naik kan dan dari situ saya baru terbuka gitu pikiran saya ternyata oh memang agama di sisi Allah itu cuma satu gitu cuma Islam aja dan ternyata agama di luar dari Islam itu bukannya berasal dari Allah gitu jadi dari situ saya baru terbuka gitu pikiran saya ya dan memang banyak orang-orang yang mau berpikir saja gitu yang dengan akal sehat yang baru bisa tahu bahwa memang agama itu pada awal dari manusia diciptakan sampai sekarang ini tuh cuma satu, cuma Islam gitu kalau dia nggak bisa berpikir secara akal sehat ya pasti berpikirnya begini ah ya memang agama saya yang paling benar gitu memang kan agama semua itu baik, agama semua itu sama tujuannya sama ke surga seperti ada banyak jalan menuju Roma gitu kan tujuannya satu ke Roma tapi ada banyak jalan tapi pada kenyataannya setelah saya menyelidiki Al-Quran setelah saya melihat begitu banyaknya video dokter Zakir Naik itu saya baru sadar ternyata memang tidak ada banyak jalan menuju ke surga hanya ada satu jalan satu jalannya itu ya yang kita harus menyembah kepada Allah yang ehat gitu ya itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dan alam semesta dan seluruh isinya ya kan pasti tertulis di Al-Quran dan saya kenapa saya bisa yakin kalau Islam ini memang agama yang benar karena saya melihat hanya kitab suci Al-Quran saja yang nggak ada kontradiksi gitu loh di dalam jadi kalau selain dari agama Islam itu kitab sucinya itu kalau dari setelah dilakukan studi kebandingan oleh dokter Zakir Naik ya jadi kitab suci dari agama-agama lain itu tuh banyak kontradiksinya gitu jadi karena beliau kan sudah menyelidiki ya seluruh kitab suci ya dan saya juga sudah membaca lah kurang lebih dari Bible gitu ya memang setelah saya selidiki itu saya baca yang saya tahu ada ayat memang ada ayat-ayat yang di HSQ yang di Tidung Agung itu tuh terus juga banyak ayat-ayat yang di dalam Bible itu tuh kayaknya banyak kontradiksinya gitu loh nggak sinkron gitu loh karena itu sebenarnya kan bukan yang berasal dari firman Tuhan karena itu seperti buku sejarah gitu loh jadi dicatat oleh Paulus, dicatat oleh Matius, dicatat oleh Markus ya kan oleh Lukas gitu dan dicatatnya itu setelah Nabi Isa atau Yesus ini udah nggak ada gitu loh jadi bahkan mereka nggak tahu apa yang Yesus lakukan ketika itu ya kan jadi dari situ saya berpikir kalau Quran itu kan memang tidak ada kontradiksi gitu ya tidak ada kontradiksi gitu di dalamnya jadi saya di situ merasa yakin gitu karena memang di Quran itu kan sebelum manusia diciptakan dari dalam rahim sebelum penciptaan manusia itu udah tertulis di Al-Quran terus semuanya mengenai penciptaan segala tumbuh-tumbuhan, sirkulasi air hujan sampai ada api di dasar laut, sampai ada bintang pengetuk, segala macam itu tuh semua ada gitu di dalam Tuhan jadi saya di situ merasa yakin kalau memang Quran itu memang firman dari Allah gitu loh jadi saya bukannya istilah kata ya berani berkata bahwa oh hanya Islam gitu agama yang benar tanpa saya membaca isi Quran saya sendiri sudah baca dan saya sudah lihat gitu dan saya juga sudah menyelidiki gitu kan bahkan ada astronot yang sampai pergi ke luar angkasa dia itu merasa kaget gitu karena mendengar suara seperti ketukan pintu dan ternyata itu dari berasal dari bintang gitu dan orang-orang keturunan Tionghoa ini yang berangkat itu menjadi astronot itu dia merasa kagum gitu loh bahwa memang setelah diselidiki ternyata di Quran sudah diberitahu ada bintang pengetuk gitu kalau dia berpikir pastikan dia harusnya ya oh ternyata di Quran ini sudah dicatat berarti Quran ini memang benar-benar firman dari Allah gitu cuman ya kalau mengenai astronot itu sih saya nggak tahu ya apakah dia nanti setelah dia melihat mendengar sendiri ada bintang pengetuk terus dia memperoleh hidayah atau gimana saya juga nggak tahu cuman dari cerita itu saya merasa yakin bahwa memang setelah manusia menyelidiki sendiri gitu ya faktanya memang ada gitu dari ayat-ayat Al-Quran itu memang kenyataannya itu ada jadi bukan hanya sekedar dicatat di Al-Quran tapi nggak ada bukti nyatanya gitu tapi memang ada seperti bintang pengetuk memang ada gitu api di dasar lautan terus ada dua air-air laut itu ada yang tawa dan asin itu bersebelahan seperti ada dinding yang mematasi ya kan padahal nggak ada dinding gitu tapi tidak bisa tercampur satu sama lain gitu kan nah jadi disitu tuh saya berpikir memang hanya kitab suci Al-Quran yang mencatat kejadian-kejadian seperti itu dan memang ada gitu loh kenyataannya kan jadi bukan hanya sekedar aja gitu kenyataannya faktanya memang ada fakta yang berbicara gitu jadi walaupun orang banyak yang mau menyerang gitu ya menjatuhkan kitab suci Al-Quran nggak bisa karena memang fakta itu berbicara gitu kebenaran itu tidak bisa ditutupi gitu loh walaupun orang mau menyangkal Al-Quran bahwa Al-Quran itu hanya karangan Nabi Muhammad ya kan segala macem lah pokoknya dikatakan yang negatif gitu ya cuman saya berpikir mereka mereka sudah baca belum Al-Quran itu dari awal sampai akhir gitu coba bacalah terjemahannya kalau dia nggak bisa baca Arabnya ya jadi disitu dia bisa tahu semakin dia menyelidik Al-Quran pasti dia malahan tadinya dia berpikir negatif tentang ajaran Al-Quran pasti akan berbalik gitu loh akan berbalik akan berbalik soalnya pernah ada ya kejadian seorang laki-laki nih Tiongkok ya keturunan Tiongkok juga kebetulan ya laki-laki yang bernama Wendy ya kalau pernah dengar kisahnya tentang Wendy Low itu jadi dia ini pembenci gitu ya pembenci Islam dia benci banget lah pokoknya sama Islam dia menganggap Islam itu agama teroris agama barbar pokoknya yang negatif lah ya rasis gitu ya nah dia sampai hatam Al-Quran itu selama tiga kali gitu loh dia baca itu Al-Quran dia baca sampai selesai selama sampai tiga kali dia ulangin hanya untuk mencari kesalahan yang ada di dalam Al-Quran gitu loh jadi si Wendy Low ini setelah dia membaca gitu Al-Quran sampai tiga kali ya terjemahan ya ternyata dia nggak menemukan kesalahan di dalam Al-Quran sampai akhirnya dia malah menemukan ternyata memang isi Al-Quran ini benar gitu loh setelah dia baca tiga kali itu kan dia akan tiga kali dia malah akhirnya jadi berpikir ternyata memang ajaran agama yang benar itu ya cuman Islam gitu loh setelah dia membaca sendiri gitu kan malah akhirnya dia akhirnya memeluk agama Islam gitu kan menjadi mu'alaf nah kebanyakan orang memang begitu ya pada awalnya mereka itu mereka itu tidak merasa bahwa Islam itu bukan agama yang baik karena mereka belum membaca gitu belum membaca isi Al-Quran belum mengetahui ya kan coba kalau dia baca dari awalnya sampai akhir gitu ya terjemahannya misalkan pasti dia akan mengetahui gitu bahwa memang hanya Islam itu ajaran yang berasal dari Allah gitu dari awal mula manusia itu diciptakan dari Nabi Adam kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa karena kalau dipikir kalau kita rumut ke belakang dari awal mula penciptaan manusia itu ya kan jadi manusia pertama itu Nabi Adam terus kemudian Nabi Musa Nabi Musa itu kan juga kan istilahnya jadi awalnya Allah itu berbicara ya dengan manusia itu melalui Nabi Musa dengan memberikan hukum Taurat jadi hukum Taurat itu disampaikan kepada Nabi Musa untuk supaya tunjuk untuk membuat manusia pada zaman itu ya pada zaman Nabi Musa itu nah setelah hukum Taurat itu lalu kan bani-bani Israel ini kan orang-orang Israel ini banyak yang tersesat gitu ya jadi maka diutuslah kemudian baru Nabi Isa gitu ya Nabi Isa ini untuk bani Israel gitu jadi diturunkanlah Injil kepada Nabi Isa gitu kan lalu Nabi Isa gitu kan jadi setelah Nabi Isa karena banyak bangsa-bangsa di luar dari bangsa Israel itu menganggap bahwa Yesus itu sebagai Nabi Isa ini sebagai Tuhan jadi Allah itu harus memutus Nabi terakhir gitu untuk melakukan pembenaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu untuk nanti memberitahukan gitu ya bahwa pada manusia bahwa Yesus itu bukan Tuhan Tuhan nya Nabi gitu jadi harus ada Nabi terakhir dan Wahyu terakhir gitu kitab terakhir yaitu Al-Quran jadi Al-Quran ini sebagai Wahyu terakhir sebelum hari kiamat gitu sampai hari kiamat maksudnya jadi tidak akan ada lagi Wahyu atau kitab kunci setelah Al-Quran dan tidak akan ada lagi Nabi karena Nabi Muhammad ini sebagai Nabi penutup dan sebagai rahmatan mil alamin sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta seluruh umat manusia gitu loh jadi kalau jadi kalau hanya Nabi Isa kan hanya untuk bangsa Israel ya kan Nabi Musa juga kan hanya untuk pada kaumnya saja tapi kalau Nabi Muhammad ini untuk seluruh manusia seluruh alam semesta gitu loh kenapa begitu? karena memang sudah sudah mau kiamat jadi udah gak perlu Nabi lagi gitu loh dan juga nanti harus ada Nabi terakhir karena nanti kan Nabi Isa kan diangkat ke surga jadi kalau setelah pas hari kiamat itu Nabi Isa akan turun untuk memberikan kesaksian bahwa dirinya itu bukan Tuhan gitu loh dia tidak mengakui bahwa dia itu Tuhan gitu hanya manusianya aja yang menganggap bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu Tuhan jadi dia harus meluruskan gitu luruskan, memberikan kesaksian nanti dia harus turun lagi ke bumi gitu nah jadi Yesus sendiri juga atau Nabi Isa sudah sudah memberitahukan mengenai Nabi Muhammad ya bahwa nanti akan datang Nabi Muhammad tapi Yesus sendiri atau Nabi Isa harus pergi dulu gitu harus ke surga dulu gitu kalau Yesus gak pergi roh penghibur itu tidak akan datang roh penolong itu tidak akan datang maksudnya Nabi Muhammad gak akan datang jadi Yesus harus pergi gitu loh dari situ dari ada ayat-ayat disitu saya lupa ya ada di mana cuman saya pernah baca bahwa nanti akan ada roh penghibur yang akan datang aku harus pergi gitu loh jadi Yesus itu harus pergi dulu gitu loh jadi disitu sebenarnya sudah sudah ada nubuatan tentang Nabi Muhammad ya walaikumsalam at Kecebong Studio untuk bang nas mas pul terima kasih ini suara saya jelas gak ya saya gak tahu ini suara saya apa kemarin saya live pakai headset ini pakai headphone ini katanya suaranya kecil katanya tolong dong bikin kesaksian lagi saya bilang saya udah bikin kesaksian kemarin terus saya pakai headphone ini kan terus katanya suaranya kecil bisa bikin lagi enggak katanya suaranya gak kedengeran katanya gitu jadi saya bingung aduh saya udah udah bikin kesaksian waktu itu terus di channel lain juga saya udah bikin kesaksian juga kan jadi udah berapa kali gitu jadi saya bingung bikin kesaksian dulu gitu kan iya makanya nih Alhamdulillah ya kalau jelas soalnya kemarin apa mungkin di ruangan terbuka gitu kan jadi saya waktu itu syutingnya itu di ruangan terbuka mungkin ada suara angin atau apa terus posisinya saya duduknya agak jauh gitu kan dari handphone jadi jadi gitu jadi suaranya katanya kecil gitu kan jadi saya dahulu saya ngomong udah kenceng gitu kan jadi saya pikir ya katanya bikin kesaksian lagi dong katanya saya maksudnya dia request terus saya pikir ya saya kalau bikin kesaksian lagi ntar orang apa gak bosen gitu dengerin saya ngomongnya kasih kesaksian dulu gitu jadi saya pikir ya udah lah maksudnya saya mau membahas mengenai temanya apakah ada banyak jalan menuju ke surga aja gitu sambil saya juga menjelaskan gitu mengenai asal muasalnya saya itu ini menjadi muslimah gitu loh kalau kalau collab sama mu'alaf yang lain itu gimana ya mereka soalnya pada sibuk ya saya kayak waktu itu aja Friska itu kan saya minta kesaksian aja sampai pulangnya itu dia sampai malam gitu baru bisa kan pulang kerjanya malam terus kayak gak bisa lama juga kalau dia marketing kan susah gitu ya pulang kerja ini pada sibuk sih jadi sebenarnya mereka itu kan pada kerja ya kalau saya kan lagi gak kerja juga jadi waktu luangnya tuh banyak gitu loh maksudnya jadi saya bisa memahami mereka lah kalau mereka tuh gak ada waktu gitu loh maksudnya sibuk gitu kan karena sibuk kerja gitu kalau saya kan kebetulan saya udah lama kan lagi gak kerja lagi di rumah aja jadi makanya saya banyak waktu lah kalau misalnya saya mau bikin konten atau mau apa gitu saya lebih banyak waktu dibandingkan mereka gitu ya saya sih bisa memahami gitu jadi kalau misalnya pas kebenaran lagi bisa ya saya sih itu yang mu'alaf mu'alaf kayak Paul Julius kan dia juga udah punya channel jadi dia sibuk gitu kan rata-rata tuh mu'alaf banyak yang udah pada punya channel juga gitu jadi susah sih ya kayak itu kan pokoknya banyak lah mu'alaf kalau saya perhatikan mereka dia tuh rata-rata udah punya channel gitu kayak Jonathan Pamin kan udah punya channel ya gitu lah mereka pasti sibuk sih tanya jawab bareng Ustadz Tahta ya Pak Ustadz Tahtanya juga bisa apa enggak saya juga gak tau soalnya beliau juga sibuk kan di channelnya juga orang kemarin juga dia lagi apa saya lihat lagi menjawab tantangan katanya orang Kristen katanya gitu kan di dialog lagi diskusi gitu jadi kalau malam juga suka ngajar ngaji kan Pak Ustadz itu kan Pak Ustadz Tata di JCC gitu jadi sibuk juga kalau saya rasa sih soalnya coba saya sih belum ngomong ya kalau waktu itu saya pernah ngomong sama beliau saya bilang Pak Ustadz saya waktu itu kan saya sinyal saya jelek tuh ya kalau saya pakai smartphone-nya yang unlimited waktu itu kan jadi sinyalnya suka ilang-ilang di JCC terus saya bilang saya pengen belajar ngaji tapi sinyalnya ilang-ilang mulu gitu gak bisa masuk keluar lagi masuk keluar lagi di JCC kan terus beliau ngomong gini terus bisanya kapan kata waktunya ya saya sih waktunya ya bisa aja kapan cuman masalahnya sinyalnya gitu loh sinyal internetnya gitu jadi live di dua tempat di tempat Teteh sama di tempat Ustadz Tata oh saya gak tahu soalnya ini dia kan gak pakai laptop ya jadi gak tahu bisa connect apa enggak gitu loh kalau untuk berbarengan begitu live streamingnya jadi kalau pakai laptop mungkin bisa waktu itu juga pernah kan saya pakai laptop laptop sama HMC waktu saya kesaksian itu tuh connect sama dia gitu bareng jadi saya live dia live gitu pakai laptopnya dia gitu loh jadi dia masuk ke akun Gmail saya gitu dia buka dia masuk di connectin gitu karena hanya yang pakai laptop yang bisa gitu kalau pakai HP itu gak bisa ya mudah-mudahan nanti saya bisa kebeli laptop jadi saya bisa lebih lebih ini ya lebih memudahkan saya gitu kalau untuk bereksplorasi gitu kan ya kalau JCC sih saya salut sih JCC memang bagus ya kalau misalkan apa untuk para mu'alat gitu ya maksudnya ada bikin kegiatan kayak pengajian kayak gitu kan bagus gitu maksud saya jadi kayak Tony juga kan sering WA-in saya kan maksudnya ayo Teteh ketanya masuk ketanya ngaji saya bilang saya bilang iya nanti saya masuk soalnya gimana ya saya pengennya belajar offline saya ngomong sama dia gitu saya waktu itu masuk ke JCC saya belajar ngaji berapa kali gitu ada cuman terlalu banyak gitu kan ngantri jadinya tuh saya keburu ngantuk gitu kayaknya nungguin kan diem aja saya dengerin gitu kan orang ngaji saya dengerin gitu mereka baca gitu kan saya dengerin oh lama-lama kok kayaknya saya ngantuk ya kayaknya udah ada kali gitu kan lama ya ada 10 orang jadi satu-satu tuh di gilir gitu kan jadi menurut saya tuh kayaknya kurang efisien gitu menurut saya tuh maunya yang kayak ada guru ngaji dateng misalkan ini ngajarin nih kamu belajar ini, 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 ini tatsuitnya ini, ini, ini misalkan mat-matnya gitu kan panjang pendeknya atau apa jadi langsung gitu jadi cepet gitu saya maunya tuh cepet jadi kalau gitu kan apa harus sabar bukan sabar gimana ya jadi ngantuk kalau saya menunggu kelamaan jadi diem gitu kan cuma dengerin dengerin orang baca Qur'an gitu kan ngaji gitu kan jadi saya ngantuk pas giliran saya saya udah ngantuk karena sampe malem banget gitu kan jadi saya bilang aduh kok saya kayaknya ngantuk banget ya kayaknya kelamaan gitu nunggunya jadi saya bilang sama Tony aduh saya pengen belajarnya ngaji offline dia sih cuma ketawa-ketawa aja maksudnya bukannya saya gak mau masuk ngaji gitu maksudnya mau cuman saya pengennya tuh yang offline saya pengen cepet bisa soalnya gitu kalau online itu kan lama nah jadi kembali ke topic ya jadi gini loh kalau saya berpikir tuh kalau waktu dulu ya saya berpikir gini kenapa sih kok harus ada banyak agama gitu loh kenapa gak cuma agama itu cuma satu gitu kan jadi kan orang gak bingung gitu ternyata itu merupakan apa ya usaha salah satu usaha dari setan juga sih ya untuk menyesatkan manusia gitu karena kan dulu kan misalnya waktu awalnya setan itu disuruh bersujud kepada manusia waktu Nabi Adam menciptakan kan dia gak mau jadi kan diusir tuh ya kan sama Allah dari situ tuh setan tuh ber apa berkeinginan lah istilah kata lah bersumpah lah gitu bahwa dia akan menyesatkan manusia gitu ya caranya dengan begini gitu loh ya dengan ini dengan caranya diciptakan banyak agama ini udah berhasil ya menyesatkan manusia tuh udah berhasil gitu cuman gak sepenuhnya berhasil kalau menurut saya gitu loh jadi apa nah sepenuhnya berhasil jadi kan ada juga kan orang yang pakai akal sehat dia pasti berpikirlah mana mungkin sih gitu kan manusia kok sembah-sembah dijadikan Tuhan nah kalau yang berpikir secara akal sehat dia pasti akan berpikir kayaknya ini gak mungkin gitu loh ya kan kalau manusia eh kalau Tuhan jadi manusia terus yang mengendalikan alam semesta ini siapa gitu kan terus gimana ini segala ciptaan ini di langit itu kan harus-harus ada yang mengendalikan seperti malam menjadi siang terus turunnya hujan semua ini kan sirkulasi ini proses di alam semestanya harus ada yang mengatur dan Allah itu tidak pernah tidur gitu loh tidak pernah tidur seperti manusia untuk Bang Nas Maspul terima kasih ya nanti tolong disampaikan aja dah kalau misalnya merepotkan sih cuman ya saya berharap bisa suatu saat bisa ngaji lagi gitu loh karena saya tuh terus terang saya jadi pada saat saya lagi semangat-semangatnya ngaji terus tiba-tiba tuh stop gitu loh jadi kayaknya tuh aduh ya Allah gitu kayaknya kan saya udah sampe ikrompat tuh ya tapi belum selesai ikrompatnya gitu jadi saya lagi semangat nih tut 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 semangat eh tiba-tiba stop kayaknya udah gitu mantap gitu kan gak dilanjutin lagi gak selesai gitu ikrompatnya jadi saya aduh mudah-mudahan nanti pada saat saya mulai belajar ngaji lagi tuh mudah-mudahan sih masih ingat gitu mudah-mudahan masih ingat ya yang terakhir saya diajarin gitu, karena kalau saya sih sekarang saya suka baca Quran saya baca Quran, cuman masalah touchwit-touchwitnya kan saya belum tahu semuanya, jadi panjang pendeknya juga saya masih suka salah-salah, cuman saya baca ya baca aja, karena saya kan udah bisa baca huruf hijai ya kan, saya udah bisa gitu, cuman baca pelan-pelan gitu, bisa cuman masalah touchwitnya saya gak tahu bener atau enggaknya gitu, karena kan saya belum selesai kropan aja gitu kan, panjang pendek juga kadang-kadang masih suka dikoreksi gitu kan, sama ibu setajahnya kan, jadi ya begitu, jadi daripada saya gak baca Quran, ya saya baca, saya tetap baca saya pikir saya harus tetap baca, kenapa saya daripada nanti saya gak baca, nanti saya lama-lama lupa juga huruf hijayahnya gitu kan, jadi saya harus tetap baca gitu, biar saya biar ngelancarin juga biar saya bisa nyambung gitu kan, bacanya saya sambung gitu kan, walaupun panjang pendeknya ada yang salah ya gak apa-apa lah, yang detik saya baca dulu gitu, saya baca harapnya dulu saya bisa sambungin, terus kayak gitu baru udah selesai nih, satu lembar misalkan, baru saya baca tuh terjemahannya gitu, baca terjemahannya juga saya, ini saya bacanya saya pelan-pelan, saya hayati lah gitu, ini maksudnya apa gitu kan dari ayat ini gitu, jadi biar biar ada yang nempel gitu ya maksudnya di kepala saya gitu jadi, ya begitu lah, jadi maksudnya gini jadi sebenernya setan itu udah berhasil ya menyesatkan manusia, tapi ada juga yang gak berhasil disesatkan gitu ya kayak contohnya, contohnya kalau Allah sudah mau memberikan hidayah gitu ya walaupun adinya orang itu agamanya mau apa kek gitu ya, mau buddha, penghucu gitu segala macem, kayak si koasen itu kan yang kemarin dia udah, udah buddha, udah penghucu, udah, kristen, udah buddha, jepang, udah yang belum apa nih, hindu hindu sama islam, kalau hindu sih gak tau dan mungkin dia enggak kali ya, saya gak tau juga tapi ya, terakhir ini dia kan ada dua nih, antara hindu dan islam tapi karena Allah mau memberikan hidayah kepada si koasen karena Allah tuh melihat hati si koasen mungkin masih, ya masih bisa lah dikasih hidayah gitu kan nah akhirnya itu kan, jadi kalau Allah sudah berkendak tidak ada yang mustahil gitu menurut saya siapapun itu, tadinya dia pembenci islam tadinya dia itu misalkan misalkan tadinya dia itu apa sih, berusaha untuk menghujat misalkan ya dia pokoknya seperti apa sih, masa lalu-masa lalu dari para mu'alaf itu kan ada juga tuh yang tadinya pembenci islam gitu ya jadi mereka itu kalau udah Allah menurunkan hidayah itu akan berbalik 180 derajat kalau saya sih awalnya saya bukan pembenci islam cuman saya berpikirnya begini loh saya berpikir begini ya tentang islam waktu itu ya, saya jujur ya kok islam mengajarkan boleh sih punya istri empat gitu loh kenapa gak cuma satu gitu ya kan kenapa sumpah sih gitu kan namanya perempuan kan gak ada yang mau yang diduakan, ditigakan, diempatkan gitu pikiran saya waktu itu karena kan ada lo diajaran Kristen, Katolik itu kan gak boleh punya istri lebih dari satu jadi saya berpikirnya ke situ ya kok islam kok begini ya saya gak berpikir yang jelek tentang islam misalnya teroris atau apa enggak cuman kalau rasis mungkin iya saya melihat waktu itu kan karena kebanyakan orang muslim itu kayaknya gak suka sama orang Cina gitu ya saya pikir kenapa ya kalau kayaknya orang islam kayaknya kurang begitu suka sih sama orang Cina gitu cuman kalau saya pikir-pikir lagi ya memang iya sih sebenarnya saya juga kalau melihat tingkah laku orang-orang Cina itu saya sendiri juga saya gak suka gitu loh ya wajar lah kalau orang-orang muslim juga gak suka ya kan maksudnya mereka itu kan kadang-kadang kalau saya lihat suka kayaknya sombong laganya suka sok gitu kan wah gimana sih suka memperlakukan orang semena-mena memperlakukan karyawannya semena-mena disuruh kejaan terus gitu kan pokoknya kayak komunis lah gitu imbar kata ya pantas lah maksudnya kalau orang-orang pribumi orang muslim itu kadang gak suka kadang-kadang saya berpikir kesipu saya gak, maksudnya gak pro sama orang Cina gitu wah gak, ini saya pro apa enggak, saya emang netral jadi saya netral saya melihat siapa yang benar dan siapa yang enggak gitu loh saya gak berpihak ke sana dan gak berpihak ke sana saya di tengah-tengah kalau dia memang salah ya saya bilang salah gitu kalau orang Cina itu salah ya salah ini memang dia salah kenapa dia sombong gitu kan memang Allah mengajarkan kesombongan kan udah apalagi dia itu istilah kata kan di negara ini dia negara orang di negara Indonesia gitu loh ini bukan di negara Cina seharusnya mereka harus menghargai lah pribumi-pribumi gitu saling menghargai saling menghormati gak usah sombong-sombong baru kayak sedikit udah sombong ya kan nah itu, itu yang saya gak suka dari orang-orang Cina itu yang gak suka itu begitu jadi mereka tuh gimana ya kadang-kadang tuh suka malah memilih-milih gitu ah gue gak mau bergaul sama dia ada juga sih yang begitu tapi gak semua orang Cina ya saya gak mau menghakimi jadi, nah begitulah jadi menurut saya tuh ya wajar lah kalau misalnya orang Cina itu tuh banyak yang dibenci gitu loh mungkin dari kelakuannya ya kan makanya mereka tuh harusnya introspeksi ya kan kalau saya sih orangnya gak rasis saya gak rasis dan saya setelah saya belajar Islam ternyata agama Islam itu bukan agama yang mengajarkan rasis gitu loh yang mengajarkan harus benci kepada suatu agama atau suatu suku suatu etnis gitu enggak jadi saya selalu belajar Islam saya mengetahui justru saya baru melihat kebenaran dari ajaran Islam itu Islam itu tuh agama yang paling apa ya paling indah gitu loh karena memang Allah menciptakan itu untuk manusia gitu loh ini loh agama yang harus kamu ikuti ini Islam aku menciptakan agama Islam itu untuk kamu untuk manusia gitu untuk kamu ikuti supaya kamu menjadi makhluk yang baik ya kan jangan makhluk yang sombong seperti iblis sombong ya kan jadilah makhluk yang baik yang beribadah kepada aku misalnya sebagai pencipta kamu jadi Allahnya tuh maunya begitu jangan menyembah kepada Allah lain selain aku pasti kan Allah bicara begitu kan jangan menyembah kepada Allah lain selain aku karena aku yang menciptakan kamu gitu jadi Allah itu kan mencemburu Allah enggak mau kita tuh menyembah kepada ilah-ilah lain enggak mungkin Allah menciptakan agama segitu banyaknya untuk menuju ke satu tujuan yaitu surga itu enggak mungkin itu impasibel banget kalau orang yang berpikir secara logika berpikir secara logika gitu ya itu kayaknya enggak masuk akal banget gitu kalau menurut saya gitu loh ya kan jadi kalau namanya Allahnya aja udah ehat ya pasti agamanya pun harus ehat enggak mungkin ada banyak agama gitu loh cuman kalau orang-orang belum dikasih hidayah ya susah jadi kita mau ngomong gimana sampai mulutnya kaku lidahnya kaku ini enggak bakalan didengar gitu loh enggak bakalan didengar tetap aja mereka pasti berpikir ah lu mah jadakin agama gua lu mau begini loh lu mau bagus-bagusin agama lu nah itu kan namanya belum dapet hidayah jadi hatinya masih tertutup masih kafir ya kan ya kita sih kalau orang kayak gitu kita cuma bisa doain tapi kita tapi kita harus punya apa ya tugas kita punya tugas dan tanggung jawab sebagai muslim itu harus menyampaikan kebenaran gitu loh jadi ini loh kebenarannya terserah kamu mau terima atau enggak itu hak kamu yang jelas saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran dari ajaran islam mau ajaran islam itu bukan ajaran teroris bukan ajaran rasis bukan ajaran yang buruk-buruk lah pokoknya yang menurut pemikiran kamu ya kan yang dari gua hero segala macem gitu kan jadi itu hanya pemikiran orang-orang yang mau menjatuhkan agama islam tanpa mereka tahu apa itu agama islam gitu loh mereka enggak tahu mereka cuma tiba-tiba gak seneng aja dikasih tahu kebenaran gitu loh dikasih tahu kebenaran nih kebenarannya nih ah begini dari bible kamu tuh seperti ini ya kan isinya gitu loh coba lah kalau kamu misalkan menghilangkan keegoisan kamu menyelidiki gitu kan sendiri menyelidiki sendiri ya kan seperti semalam itu saya itu di roomnya di roomnya Bang Basim ya itu ada satu orang Kristen itu jadi dia tuh ngotot gitu loh dia merasa dia tahu tentang isi Al-Quran gitu kan dia comot-comot ayat begitu Bang Indra Mosetanya kamu ngerti gak Al-Quran gak tahu itu gak bisa baca Arabnya gak tahu kenapa kamu pakai-paka ayat Al-Quran kalau kamu gak tahu selidikilah kitab sucimu sendiri jangan kamu mencari-cari kesalahan dari kitab Al-Quran kitab yang tidak kamu pahami isinya dan tidak kamu tahu cara bacanya gitu loh maknanya juga kamu gak tahu Al-Quran itu sudah Allah ciptakan untuk membuat manusia jadi dijaga dijaga tidak ada yang bisa merubah maknanya dan tulisannya dan apapun itu tidak akan ada yang bisa gitu loh dan ternyata si Oten itu mengakui bahwa kitab suci dia itu tidak dijaga makanya bisa ada ayat-ayat seperti itu dan namanya juga bukan dari Tuhan bukan dari Allah ya terang aja gak dijaga kalau dari Allah pasti dijaga lah sama Allah tidak boleh sampai ada yang merubah gitu kan apalagi merubah isinya merubah maknanya gitu loh jadi begitu jadi sebenarnya Bani Oten itu mengakui katanya kitab dia itu memang tidak dijaga gitu kan nah kalau sudah mengakui harus berpikir gitu loh kalau memang gak dijaga ya kenapa kamu harus percaya kitab suci kamu itu gitu loh malah kamu nyari-nyari kesalahan dari Al-Quran kalau Al-Quran itu gak akan ada kesalahannya karena Allah sendiri sudah mengatakan kami yang menurunkan kami juga yang memeliharanya gitu loh Allah sudah berkata begitu itu pasti gitu terjadi karena kenapa Allah sendiri yang mengatakan Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran Allah yang akan memeliharanya dari semua orang yang berusaha untuk merubah untuk merubah maknanya tulisannya segala macam itu gak bakalan sudah dikunci kuncinya yang pegang itu cuma Allah doang gitu loh manusia itu gak bakalan bisa buka gak bakalan bisa acak-acak di Tuhan Al-Quran itu gak bakalan bisa coba aja kalau gak percaya kadang-kadang saya suka lucu gitu ya kemarin aja waktu koasen itu saya lucu gitu jadi saya ketawa-ketawa aja kan makanya waktu koasen itu kasih kesaksian saya ketawa-ketawa kenapa-kenapa benar gitu omongan koasen itu benar bukannya maaf bukan saya ngetawain koasen ya bukannya saya ngetawain koasen gitu kan maksudnya memang beliau itu ngomong benar dia pernah waktu itu diskusi katanya kan sama saudaranya yang non-muslim gitu kan dia kasih tau dia bisa kasih tau kebenaran tentang islam ya kan mengenai ajaran islam seperti ini ya kan ternyata saudaranya itu gak mau denger entah kakaknya entah siapanya saya gak tau dah gak mau denger terus ternyata ya mungkin udah pikirnya koasen yaudahlah ngapain sih saya diskusi sama orang yang udah gak bisa dikasih tau itu udah hatinya udah tertutup ya kan kecuali kalau bukan Allah yang ngasih daya udah gak akan bisa jadi koasen sampai ngomong gini yaudah gini aja deh katanya kalau yang denger kesaksian koasen pasti tau lah yaudah gini aja mau gak kita sumpah mati katanya berdua sumpah mati ya berdua ya ya kan taruhannya nyawa nih mau gak kata dia kata koasennya kalau misalkan Yesus itu Tuhan ya kan saya mati kata koasen tapi kalau Yesus itu ternyata nabi kamu yang mati berani gak ditantangin gitu gak berani dia berarti kan apa kalau memang kamu berani mau lah terima tantangannya itu kalau memang Yesus itu nabi kamu yang mati ya kan kenapa dia takut lah karena memang kenyataannya Yesus bukan Tuhan ya kan kalau memang dia dia berani gitu dia yakin bener Yesus itu Tuhan dia mau ayo sumpah mati gak apa-apa saya mati gak apa-apa tapi ternyata dia gak berani terus ditantang lagi yang kedua berani gak katanya sumpah mati ya kalau nabi Muhammad itu ajarannya sesat sayang mati kalau nabi Muhammad itu ajarannya dari Allah ternyata yang benar itu ajaran dari Allah menurut diturunkan kepada nabi Muhammad maksudnya kalau yang benar itu benar ajaran nabi Muhammad itu ya kan kata mereka kan ajaran nabi Muhammad itu sesat ya kan kalau ajaran nabi Muhammad ternyata benar kamu yang mati berani gak ayo sumpah mati kalau ajaran Nabi Muhammad sesat, sayang mati kata Kuasen, gak berani itu orang dari situ kan harusnya gimana ya, malu lah dia dia kan ngapain sih mencelah-celah agama orang, kalau memang dia berani harusnya dia juga berani dong terima tantangannya Kuasen, sumpah sayang mati kalau sayang benar, kamu mati tapi enggak, kan gak berani dia taruhannya nyawa gak berani, kan jangan cuma asap keluar-keluar aja, menjelek-jelekan Islam selidiki gitu loh selidiki dulu lah, gak usah kita jelek-jelekan agama Islam, isi Al-Quran kamu selidiki dulu, isi kitab suci kamu, gitu kan kitab teks originalnya maksudnya ya, kamu selidiki dulu, belajar kenapa banyak orang muslim justru yang bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani bahasa Aram harusnya kan mereka dong ya kan, mereka pernah ngasar nih harusnya mereka belajar bahasa Ibrani mereka belajar bahasa Yunani baca teks originalnya selidiki ya kan, jangan sampai dipermalukan gitu loh kalau sampai orang muslim yang mengatakan demikian harusnya mereka mau dong kan ini agama saya kenapa kok orang muslim yang lagi tahu ya harusnya kan begitu cuman kan ya susah ya namanya juga hatinya masih tertutup ya kan, namanya orang kafir itu artinya masih ditutup masih tertutup jadi ya kita cuman bisa berdoa aja gitu, berdoa benar kata-kata kafir itu udah paling halus loh ya kan, masih mending disebut kafir daripada disebut non muslim ya kan sebenarnya itu mereka itu hatinya masih tertutup gitu loh jadi ya kita sih doain aja semua bisa doain kita nyampaikan kebenaran kalau mereka misalnya gak mau terima yaudah tapi kita juga gak usah ngata-ngatain sesembahan mereka menghujat sesembahan mereka karena kan gak boleh di Al-Quran itu sudah ada kita tidak boleh menghujat atau mengatak-ngatai sesembahan orang-orang selain orang muslim maksudnya gitu jadi kita memberitakan kebenaran dengan kata-kata yang baik ini loh di Biblos kamu itu begini-begini ayatnya kita kasih dalilnya ya kan jangan seperti mereka hanya asumsi kita kasih dalilnya nih ayatnya 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 nih disini mengenai Yesus itu bukan Tuhan ya kan nah udah gitu kalau misalnya mereka tetap ngotot mereka pokoknya saya ini pokoknya saya udahlah agama saya yang paling benar yaudah itu hak kamu ya kan kan lakum dinukum waliyah agamamu 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 yaudah masing-masing aja yang penting saya cuma menyampaikan kebenaran gitu loh nah jadi setelah saya mempelajari Islam saya tuh baru yakin gitu ya yakin sih yakin-yakin ya kalau memang tujuan manusia itu ke surga itu harus melalui agama juga yang dari Allah gitu kan sekarang kita kan mau mencapai tujuannya tujuannya ke surganya Allah ya kan bukannya surganya Iblis Iblis gak punya surga Iblis punyanya neraka gitu loh jadi kita harus menyembah kepada Allah yang benar juga siapa Allah yang benar Allah yang benar itu ya Allah subhanahu wa ta'ala cuma satu Allahnya Nabi Musa Nabi Adam Nabi Ibrahim semua Nabi-Nabi sampai kita juga termasuk gitu loh ya kan itu Allah yang ehat Allah dari Nabi Adam gitu loh dari awal mulai manusia diciptakan yang dari awal kan dari Nabi Musa menurunkan menurunkan Taurat ya kan kemudian ada Nabi Daud ya kan Jabur terus ada Nabi Isa Injil ya kan nah terakhir Nabi Muhammad ya itu Al-Quran itu Allahnya itu loh bukan Allah-Allah yang lain gitu jadi Allah subhanahu wa ta'ala nah gitu jadi kita tuh harus yakin gitu harus yakin kenapa karena bacalah Al-Quran kalau kita semakin baca Al-Quran kita yakin Al-Quran adalah firman dari Allah ya kan jangan cuman modal oh khususnya untuk mamu alaf ya jangan modal untuk KTP aja saya Islam saya udah masuk Islam sekarang KTP-nya Islam tapi dia gak baca itu Al-Quran dia gak berusaha untuk belajar maji dia gak berusaha untuk baca Al-Quran gitu kan walaupun baca Al-Quran belum lancar kayak saya tapi setidaknya kan saya baca Al-Quran terjemahannya gitu loh saya ingin tahu isi Al-Quran itu seperti apa kalau saya gak penasaran orangnya saya baca saya baca saya udah mau habis tinggal dikit lagi gitu loh Alhamdulillah sih ya Alhamdulillah karena saya tiap sholat saya usahakan Ancestru saya baca gitu loh terus selembar selembar saya baca lama-lama kan selesai juga gitu kan daripada kita cuman taruh Al-Quran terus udah kita putus kita gak baca apakah kita bisa tahu isinya kalau kita cuman taruh aja kan gak bisa ya kan walaupun sesibuk-sibuknya apapun itu misalkan kita sibuk janganlah kita sampai gak punya waktu untuk urusan akhirat jangan urusan dunia aja yang dicari ya kan kita hidup di dunia itu berapa lama ya kan cuman berapa tahun sih setelah kita udah mati terus kita kemana kalau kita hanya memutamakan dunia dan dunia dan dunia kecuali kalau kita dunianya itu seperti kita berdakwah ya untuk memberitahukan kebenaran sih gak apa-apa itu tuh pasal hubungan ya dengan dengan keimanan kita sebagai seorang muslim gitu loh jangan kita dunianya cuman cari duit cari duit cari duit udah sholat juga banyak yang bolong-bolong ya kan ya ngaji gak apa ya jadikan apakah itu bisa disebut sebagai seorang muslim secara kafah karena Allah itu maunya itu seluruh umat muslim itu menjadi seorang muslim secara kafah jadi bukan setengah-setengah bukan cuman modal Islam KTP bukan cuman modal yang sholatnya bolong-bolong yang puasanya bolong-bolong yang masih suka gosipin orang yang masih suka fitnah orang ya kan walaupun walaupun ibadahnya baik tapi mulutnya gak dijaga itu juga gak boleh gitu loh karena semua anggota tubuh kita akan dimintain pertanggung jawabannya di hadapan Allah kita nanti akan sujud dan Allah akan membuka tuh kitabnya ya kan kitab Allah maksudnya kan dibuka nah ini loh ini perbuatan kamu ini nih kamu dulu suka begini suka bosipin orang suka begini semua catat kita disuruh dengerin untuk dibacain kalau saya itu berpikirnya begitu ya Allah semenjak saya udah jadi muslim ya saya baru ada rasa takut gitu loh takut tuh ya Allah saya gak tau saya banyak dosa makanya saya lagi berusaha supaya gak menambah dosa saya lagi gitu loh kalau dulu-dulu saya banyak dosa mungkin setelah saya jadi muslim saya juga masih melakukan banyak dosa jadi saya ada rasa takut sebelum saya menjadi muslim saya gak ada rasa takut kayaknya ya mau bodo amat gitu tau gak ada saya gak tau tentang ada penyiksaan di neraka segala macam kan saya gak tau tapi setelah saya jadi muslim saya baru tau makanya dari situ dari sejak saya jadi muslim saya tuh baru ya Allah saya bertekad gitu ya ya Allah saya tuh mau memperbaiki diri saya gitu jadi karena saya membayangkan nanti kalau saya di kubur tuh saya mengalami siksa kubur udah saya banyak dosa tambah disiksanya lagi tambah parah kalau saya gak berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa otomatis kan siksaannya akan lebih tambah parah setidaknya kalau saya mengurangi dosa saya gitu saya gak berbuat dosa lagi sekarang misalkan minimalisir lah gitu ya pokoknya dicegah lah gitu ya kita jangan sampai melakukan kebatilan gitu apa yang dilarang oleh Allah setidaknya kan paling siksaannya juga yang gak terlalu parah lah walaupun kita tetap mendapat siksa kubur gitu loh maksudnya jadi saya disitu udah rasa takut gitu disitu jadi saya sejak masuk islam ini saya berpikir memang Allah itu adil gitu loh Allah itu maha adil kenapa maha adil karena di agama lain yang dulu agama saya itu gak ada kayak begitu masuk neraka begitu gak ada saya gak tahu mengenai dia bilang neraka itu kuburan katanya bukannya api bernyala-nyala ya pantes lah kalau para pengikutnya juga pada melakukan perbuatan zolim seenak-enak jidatnya ya kan karena kan mereka gak ada gak dikasih tahu bahwa nanti akan masukkan ke neraka seperti itu kan gak ada kalau di ajaran saksi Yehua ya gak ada neraka itu katanya kuburan jadi saya gak tahu makanya saya baru mengetahui banyak tentang ajaran islam itu mengenai adanya neraka itu di ajaran islam ini gitu mengenai nanti di hisap dulu segala macem ya kan adanya siksa kubur jadi lebih logis menurut saya lebih logis gitu lebih masuk akal karena Allah kan maha adil kalau misalkan Allah gak maha adil pasti semua orang hukumnya itu sama dong ya kan terus kalau misalkan Allah gak maha adil masa orang yang zolim cuman itu aja dimasukin kuburan gak disiksa dulu enak dong dia cuman mati kekal ya kan nah terus untuk orang-orang beriman bagaimana kan dia merasa wah kok gue istilah kata cuman begini aja gitu loh kan kayaknya orang-orang yang udah menjalani saya kok cuman begitu doang sih nah kalau Allah kan ya Allah maha adil ya kan jadi Allah udah kasih tau nih kalau kamu begini nanti kamu di akhiratnya gimana ya kan jadi kasih tau kan jadi itu tergantung manusia kan kita dikasih kendak bebas sama Allah dikasih free will free will apa keunggulannya maksudkan Allah itu ya antara manusia jin dan malekat gitu loh jadi manusia dan jin itu punya kendak bebas kalau malekat enggak malekat itu pasti patuh Allah suruh apa patuh tapi kalau manusia dan jin itu mempunyai kendak bebas dia berhak menentukan mau melakukan jolim atau yang batil tapi kalau jelas kalau jin itu selain jin jin yang beriman yang mempunyai iman kepada Allah atau disebut jin muslim itu dia pasti tuh jinnya itu berbuat yang jahat gitu kan yang menyesatkan manusia nah ada juga jin yang yang sudah menjadi muslim gitu ada dengan semua jin itu jahat gitu kan nah jadi yang mempunyai kendak bebas itu cuma manusia dan jin aja kalau malekat itu pasti patuh gitu ya kalau suruh apa patuh jadi kadang-kadang saya suka berpikir gini ya kenapa sih kok saya terlahir ke dunia ini gitu loh kadang-kadang saya suka berpikir begitu karena ternyata setelah saya dengar dari video dokter Zakir May itu ternyata manusia sendiri yang memutuskan untuk menjadi manusia gitu loh maksudnya gimana ya bukannya Allah yang menentukan ini kamu jadi manusia ini kamu jadi apa bukan manusia itu sendiri yang ingin punya derajat lebih tinggi daripada malaikat gitu loh kalau manusia itu taat dia lebih derajat daripada malaikat tapi kalau dia gak taat dia lebih rendah gitu loh lebih rendah daripada daripada iblis gitu jadi bener-bener jadi sebenarnya challenge ya challenge buat manusia tantangan tantangan jadi saya harus membuktikan kalau saya itu taat sama Allah bukan karena ingin derajatnya lebih tinggi aja bukan karena kan kita sendiri yang memutuskan saya mau jadi manusia gitu loh ya kan saya mau jadi manusia dan saya ingin mempunyai kendak bebas gitu loh dan kalau saya bisa taat sama Allah saya akan mempunyai kemuliaan di sisi Allah gitu kan di mata Allah lebih mulia gitu loh seperti malaikat maksudnya ya kan derajatnya itu bahkan lebih tinggi daripada malaikat kalau manusia itu bisa taat kan kita nanti dapat pahalanya makanya sekarang ini di dunia ini makanya kalau kadang-kadang saya berpikir begitu banyaknya ujian-ujian yang saya alami wajarlah semua manusia juga harus mengalami ujian itu walaupun dia bukan mu'alak gitu loh kenapa karena tuh kita nanti mau dapat pahalanya ya kan mau dapat hadiahnya dari Allah masa seenak-enaknya aja kita kayak kita mau naik kelas kita gak usah ujian ya kan gak bisa begitulah semua juga harus mengalami ujian jadi keimanan kita itu diuji apakah kita ini benar-benar setia sama Allah ya kan apa jangan cuman bilang oh ya saya sahadat saya jadi muslim buktikan bahwa kamu tuh mau menjadi seorang muslim gitu loh nah itu ujiannya itu jadi masalah itu ya ujian gitu loh maksudnya masalah yang saya hadapi masalah yang kita hadapi itu sebagai seorang muslim itu merupakan ujian untuk membuktikan sampai dimana keimanan kita gitu loh keimanan kita sebenarnya yang menguji juga bukannya Allah yang menguji itu ya pasti ya musuhnya Allah lah ya kan karena kan tapi memang gimana ya kalau saya lihat dari perjalanan dari Nabi Ayub dulu kan Nabi Ayub dicobainya sama iblis ya kan jadi saya selalu berpikir ya manusia itu pasti dicobainya juga sama iblis gitu dikujinya karena Allah itu tidak pernah mencobain manusia gitu kan semua kehidupan yang ada di dunia ini ya yang manusia alami gitu itu semua sebenarnya akibat dari perbuatan manusia itu sendiri jadi kayak misalkan apapun itulah manusia apa masalahnya yang manusia hadapi itu akibat perbuatan manusia itu sendiri bukan Allah gitu yang menyebabkan dia gitu misalkan dari keadaannya seperti ini bukan itu akibat perbuatan manusia itu sendiri Allah itu tidak pernah menjolimi manusia itu yang saya baca di Al-Quran loh ya bukan kata saya itu yang saya baca di Al-Quran seperti itu jadi Allah itu tidak pernah menjolimi manusia apapun yang kita alami ini karena akibat perbuatan kita sendiri gitu loh ya jadi makanya jadi kita harusnya menunjukkan gitu ya bahwa saya sebagai muslim itu bukan hanya muslim yang hanya segera predikatnya aja gitu ya muslim gitu tapi ya harus mencari hidup Allah lah gitu ya kita harus mendapatkan hidup dari Allah harus berdoa ya Allah saya tuh mau jadi umatmu yang apa mendapatkan hidup dari darimu lah gitu kan yang sesuai dengan kandakmu yang terjadi bukan kandaku itulah seorang muslim artinya berserah diri seorang muslim gitu kalau saya tuh selalu berdoanya begitu kenapa karena gimana ya kalau kita tuh harus belajar berpasrah diri diri lah ya kan waalaikumsalam untuk Syarijal Ucoh terima kasih ya untuk Adinata siapa ini NDW yang mintaling saya ini lagi monolog aja sebenarnya ya jadi saya lagi monolog aja jadi kan soalnya ada yang ada yang komen gitu di video saya katanya waktu itu video kesaksian saya suaranya kecil bikin video lagi dong kesaksian katanya gitu jadi suaranya jelas jadi saya coba bikin lagi sekalian sekalian kesaksian saya juga gitu cuman ya ada tema lain lah saya membahas mengenai apakah ada banyak jalan menuju ke surga gitu kan karena mengenai pemikiran orang kan seperti itu ada banyak jalan menuju ke Roma ada banyak jalan menuju ke surga jadi semua agama itu sama menuju ke surga apakah demikian gitu kan kalau dipikir-pikir dengan akal sehat ya enggak lah sekarang Allahnya aja cuma satu terus masa ada begitu agama banyak agama kalau menciptakan ya kan kan enggak masuk logik pasti Allah menciptakan itu cuma satu agama karena Allah enggak mau manusia itu menyebab selain kepada Allah sedangkan agama-agama selain agama Islam apakah mereka itu pengikut itu mereka itu menyebab kepada Allah kan enggak ya kan ada yang menyebab patung ya kan maaf ya bukan saya menjelak-jelakan agama lain ya tapi memang saya kan dulu saya pernah Buddha jadi saya tahu menyebab patung ada yang menyebab kayak bulungan kertas gitu kan yang agama Buddha Jepang itu kan saya juga dulu sempat disuruh tuh suruh belajar baca-baca doanya sama mama saya kan karena namanya Buddha Jepang jadi saya kalau lagi berdoa gitu kan doanya kan namanya Horenggegeo namanya Horenggegeo namanya Horenggegeo terus aja gitu sampai saya hafal loh itu bukunya kecil gitu karena isinya sedikit dan setiap hari sehari berapa kali saya bacain terus itu bahasa Jepangnya sampai saya tuh udah hafal baru lihat sedikit aja saya udah tahu gitu karena pakai latin dia sebenarnya pakai latin gitu jadi karena sering sehari itu tiga kali kalau masalah doanya itu kan dibaca di depan itu kan pakai dupa gitu jadi kalau lagi berdoa ini saya lihat ini kertas ini bisa kasih doa apa ya kira-kira gitu ya kan maksudnya emang kertas ini aja bikinan manusia gitu loh saya berpikir begitu kalau makanya kalau orang yang mau berpikir dengan akal sehat harusnya berpikir gitu loh misalkan Yesus dianggap Tuhan enggak kan loh kok Tuhan jadi manusia terus yang menjalankan dengan semesta ini siapa nah kalau yang mau berpikir ya kalau yang bisa berpikir tapi kalau gak bisa berpikir udah lah imannya aja lah apakah pendeta pendeta bilang begitu udah terima aja gak usah banyak protes tuh kalau yang gak pakai akal sehat makanya saya kalian suka berpikir oh loh itu ngasih kita otak itu buat berpikir bukan buat tajangan aja di otak bukan buat menghujat orang bukan buat jelek-jelekin orang bukan buat menjatuhkan orang tapi berpikir berpikirnya begini loh logika secara logis gitu secara logik ya awal mula manusia yang diciptakan yang diciptakan harus ada pencipta dong ya kan di sekeliling kita aja benda ada yang diciptakan masa alam semesta manusia gak ada yang diciptakan pencipta itu apakah pencipta itu banyak kalau banyak kita bisa berantem dong ya kan pencipta itu pasti ya satu lah Esa lah dasar Pancasila aja kan ketuhanan yang maha Esa Esa cuma satu ya kan gak mungkin banyak kalau banyak kita bisa saling berantem nah gitu kalau Allahnya aja ada Esa apakah mungkin Allah yang Esa itu menciptakan banyak jalan menuju romak banyak jalan menuju sorga jadi kan gak logik ya kan terus Allah mau gitu umatnya itu jadi terpencar-pencar gitu kan nah jadi begitu loh jadi semua Allah itu apa ya ingin tuh seluruh maha'at ciptaan itu umatnya itu bersatu gitu loh jadi satu kesatuan ya kan seperti umat Islam kenapa menyembah arah Qiblat ya kan nah karena Qiblat itu ternyata itu kan Baitullah itu kan itu ada di pusat bumi loh itu kalau lihat dari satelit jadi benar-benar di tengah-tengah gitu loh jadi Allah itu maunya kita tuh beribadah kepadanya tuh menuju ke satu apa menghadap ke arah yang sama gitu loh Allah menyukai kesatuan bukan yang terpencar-pencar bukan ada yang sholatnya ke arah timur, barat, selatan, utara kan pencar-pencar ya kan nah Allah itu gak suka Allah maunya apa teratur gitu loh teratur jadi ke satu titik titiknya sama di pusat bumi ini yaitu kabah itu tempatnya kabah itu dan kabah itu adalah batu dari surga itu dari zaman sebelum Nabi Ibrahim juga udah ada gitu loh ya kan memang udah surga bukan berarti umat Islam menembah batu bukan itu pemikiran orang yang picik yang mau menjatuhkan ajaran Islam tanpa menyelidiki asal-muasa batu itu dari mana asal-muasa kenapa umat muslim mengelilingi kabah apakah itu artinya menyembah ya kan apa artinya itu sujud menyembah gitu kepada kabah kan enggak harus dipikirlah secara logik gitu loh jangan hanya mencari-cari kesalahan padahal kita harus uci mereka sendiri lebih banyak kesalahannya di Al-Quran itu gak ada kesalahannya gitu loh jangan asal menjudge aja gitu menjudge bilang katanya wahiro lah agama dari goahiro lah segala macem kalau saya lihat komen-komen di video saya itu aduh pokoknya kata-katanya udah deh parah deh ngatah-ngatahin Nabi Muhammad segala macem makanya kadang-kadang saya berpikir gini ya mereka kalau sudah tidak mau percaya tidak mau mengimani tentang Al-Quran tentang ajaran Nabi Muhammad tentang ajaran Islam itu gak usah menjelek-jelekan gitu loh yaudah agamamu agamamu agamaku agamaku kita bukan menjelekan agama mereka kita hanya menyampaikan kebenaran kalau mereka mau terima syukur Alhamdulillah kalau gak maupun tidak apa-apa ya kan tapi buat muslim juga tidak boleh istilah kata jangan juga apa menghujat-hujat sesembahan mereka juga jangan gitu kan jangan juga berdiskusilah secara baik gitu kan dengan kata-kata yang baik kata-kata yang sopan ya kan gak usah menjelek-jelekan kata-katakan apa segala macem gak usah gitu kan jadi gimana ya kita intinya gini loh kita menyatakan kebenaran kalau mereka mau terima yaudah kita bersyukur lah ya tapi kalau gak yaudah selahin aja sama Allah gitu aja ya itu kan hak-hak mereka ya kan nah tapi kita juga jangan 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 hanya sekedar berasumsi jadi kita harus kasih juga dalilnya pada mereka nih loh dalilnya di kitab kamu adanya begini-begini begini coba kamu berpikir secara logika gitu loh ya kalau mereka gak mau terima ya sudah gak apa-apa tapi kalau untuk mereka itu yang saya gak sukanya mereka gak tahu Quran sedangkan umat muslim kan tahu isi kitab mereka makanya mereka nyatakan kebenaran tapi kalau mereka gak tahu isi Quran mereka mencoba untuk mengutip-mutip ayat-ayat Al-Quran padahal mereka baca Arab aja gak bisa maknanya aja gak tahu gak usah lah gak usah gak usah bawa-bawa kitab suci Quran karena kalian juga gak tahu isinya kalau umat muslim itu tahu isi kitab kalian bahkan tahu bahasa aslinya gitu loh kalau mereka udah tahu isi kitab Al-Quran tapi mereka masih menjelak-jelakan itu mustahil kalau mereka udah mempelajari mereka gak akan mengelekan yang ada mereka bisa masuk Islam banyak kejadiannya kayak begitu do'alaf-do'alaf itu tadinya mereka itu penghujat penghujat membenci Islam mereka baca Al-Quran semakin mereka baca semakin mereka menemukan kebenaran di dalam Al-Quran itu sendiri akhirnya mereka jadi Islam jadi masuk Islam cobalah mereka pelajari Al-Quran ya kan nanti Al-Quran itu akan berbicara kepada kamu gitu loh berbicara tentang kebenaran karena Allah yang lagi berbicara itu melalui Al-Quran bukan manusia nah kalau misalkan umat muslim itu sayang sama kalian makanya mau kasih tahu kebenaran ini loh ya kan isi kitab kamu itu sebenarnya isinya begini gitu loh kita tuh bukan membenci kalian orang-orang kafir justru kita tuh mau memberitahukan kebenaran ya kan jangan dianggap wah mau menjatuhkan mau menjatuhkan enggak berpikirlah secara positif ya kan jangan berpikir selalunya negatif negatif ya kan umat muslim itu apalah segala macem yang negatif negatif berpikirlah positif dulu ya kan nah kalau saya juga begitu jadi saya pas saya lihat video dokter Zakir naik itu baru saya merasa benar-benar yakin gitu loh kalau memang ajaran islam itu ya memang yang paling benar bukan paling benar di mata manusia paling benar di mata Allah yang memang dari Allah gitu loh kan kalau menurut manusia bisa aja agama dia paling benar tapi kalau saya kan melihatnya memang ini agama islam yang datangnya dari Allah ya kan kalau yang selain agama islam ya yang jelas ya udah pasti ya bukan datang dari Allah dari siapa itu ya ada yang dari manusia ada yang dari setan mungkin jadi ya saya gak mau lah saya kan gak mau dong udah capek-capek saya beribadah udah saya serius-serius beribadah terus ternyata yang saya sembah itu setan ya kan nah nanti yang kita dapet tuh apa kalau kita nyembahnya setan ini untuk masa depan saya juga jadi saya serius kalau saya masalah agama saya serius walaupun orang tua saya gak suka kek mau siapapun itu yang gak suka istilah kata kita jangan sampai kehilangan sesuatu karena Allah misalkan kehilangan harta wanita tahta kita gak rela kehilangan itu tapi kita lebih rela kehilangan Allah itu bodoh para murtadin itu ya kan mereka demi harta mereka murtad itu keberarti mereka rela kehilangan Allah karena harta karena mereka pengen kaya misalkan pengen dapet suami yang kaya terus diajak lap dia pindah agama dia mau saking mau dapet suami yang kaya misalkan atau misalkan dia diiming-imingi nanti kamu saya kasih jabatan yang tinggi nih tapi kamu masuk dulu agama saya nih agama nasrani atau agama apapun itu dia mau nah itu berarti kan dia rela kehilangan sesuatu karena Allah yang rugi siapa mereka sendiri yang rugi gitu loh mereka akan menjadi orang-orang yang paling dirugikan nanti di akhirat tidak ada satu pun penolong bagi mereka mereka itu akan mendapatkan azab azabnya apa api neraka yang paling dalam karena sudah melakukan dosa sirik dosa sirik itu menyekutukan Allah Allah itu paling pencemburu ya kan manusianya pencemburu loh ya kan gak wanita gak laki-laki kalau pasangannya ada yang genit-genit sama cewek lain sama cowok lain aja cemburu apalagi Allah Allah itu yang menciptakan manusia loh dia maunya kita itu menyembah hanya kepada Allah saja hanya kepada Allah saja tidak bukan kepada yang lain ya kan jangan sampai melakukan dosa sirik karena itu yang paling dibenci oleh Allah Allah itu paling benci orang yang melakukan dosa sirik ya kan makanya itu cobalah berpikir ya untuk yang masih yang belum Islam gitu ya berpikirlah gitu cobalah masa kita ini punya Allah yang satu tapi Allah menciptakan agama yang banyak terus agama mana yang benar ya kan harusnya kan berpikir gitu dong nah cobalah kalau misalkan ada umat-umat muslim yang memberitahukan gitu ya mengenai kebenaran ya kan cobalah didengar gitu loh ya cobalah didengar gitu maksudnya coba selidiki gitu apa betul nih yang dikatakan umat muslim ini tentang kitab suci saya selidiki gitu loh anak kita tuh kita tuh berarti kita tuh masih peduli sama kalian kita tuh sayang sama kalian kita mau memberitahukan kebenaran gitu loh ya kan biar bagaimanapun kebenaran itu tidak akan bisa ditutupi dan kebenaran itu kalau disampaikan pasti awalnya akan menyakitkan memang menyakitkan karena selama ini kita udah dibuai dibuai sama kebohongan begitu dikasih tau kebenaran tak pasti sakit ya Allah berarti selama ini yang gue percaya ini bohong dong sakit kan tapi memang ini faktanya kebenarannya kejaran islam yang benar terus mau ditutupin ya gak bakalan bisa gitu loh memang pada awalnya kalau pada saat dikasih tau kebenaran pasti memang menyakitkan dan memang ada orang yang gak bisa terima gitu loh ah bodoh gitu pokoknya gue sama agama gue ada yang paling benar lu mau ngomong apa kek gitu kan nah itulah itu mah kita serahin aja sama Allah gitu kan nah betul itu mas siapa mas Febri Anwar agama islam hanya untuk orang-orang yang berakal dan berpikir nah kejujuran itu pahit bener kan keceblong studio memang pahit itu pada awal itu pas dikatakan itu pasti menyakitkan karena kenapa selama ini kita dibuai kita udah enak hidupnya ya kan gak usah sholat enak kan nah gak usah sholat kalau jadi islam itu berat tapi beratnya itu pahalanya yang menanti dulu dong menanti kita tuh wah udah enak dah ibarat kata kita sebagai islam muslim ini awalnya ini kita kayak mendaki gunung berat kan tapi begitu dari puncak udah sampai titik di akhirat itu nanti kita menurun turun gunung turun gunung enak gak enak lah memang capek ya gak capek kita sindang dipati hasilnya bro di akhirat sekarang kita seperti mendaki gunung memang seperti dirasakan tapi anggap aja itu jangan jadikan suatu beban ya kalau saya ibadah itu gak pernah saya jadikan suatu beban tapi saya jadikan justru saya anggap gini loh waktunya sholat nih oh ya Allah saya mau ketemu sama Allah gitu loh mau dialog kayaknya itu suatu momen gitu loh jadikan itu suatu momen kita bisa berdialog gitu loh sama sang pecinta ya karena Allah itu sebenarnya super sibuk loh Allah itu super sibuk mengatur alam semesta ini loh mengatur manusianya ini yang pada banyak yang bandel bandel ya kan cuman Allah masih mau mendengarkan kita berdoa gitu loh pada saat kita sholat jadi anggap aja momen sholat itu anggap momen kita tuh bisa berbicara sama Allah melalui sholat itu melalui sholat itu setelah kita sholat pasti berdoa dong anggap lah itu momen kita berdialog sama Allah gitu loh berbicara lah gitu apa yang ada di hati kita kita berbicara gitu jadi anggapnya sebagai itu aja gitu jadi Allah tuh manggil kita ayo ini umatku siapa yang mau bicara sama aku nih gitu karena Allah tuh sebenarnya sibuk gitu loh cuma Allah sudah menyempatkan waktu untuk berbicara dengan umatnya itu dengan waktu waktu sholat itu sehari lima kali kalau bagus lagi kalau sholat sunah gitu ya kan lebih bagus lagi wah Allah kalau bisa kalau punya empat jempol empat-empatnya diacungin gitu loh kalau yang sholat sunah ya kan wah empat nih kalau ada jarinya ada sepuluh-sepuluhnya gitu tapi ya kalau gak bisa sholat sunah ya gak bisa ya kan cuman selaiknya ya kalau bisa itu makan namanya juga sunah kalau dikerjakan dapat pahala kalau gak dikerjakan ya tidak masalah juga yang pentingnya sholat wajib maksudnya gitu jadi kalau saya sih gak menganggap suatu beban ya sholat itu ya justru saya kalau saya nih ya kalau saya nih waktu awal jadi muslim karena saya belum menjalankan secara kafah ya mungkin kayaknya sholat mah sholat aja lah maksudnya gue gak sholat lima kali juga gak apa-apa jika kali tapi sekarang justru terbalik gitu loh ya mungkin Allah sudah memberikan saya hidayah sepenuhnya melewat video dokter Zakir naik itu kan justru sekarang ini saya merasa kalau saya sholat aja kayaknya kalau misalkan telat atau gimana kayaknya saya merasa ada perasaan gak enak gitu loh kayaknya gak enak hati banget gitu sama Allah kayaknya ya Allah gue hari ini kayaknya gak sholat asar tepat waktu gitu kan kayaknya merasa gimana sih gak enak lah gitu justru kalau saya udah sholat misalnya saya mau pergi pergi baru saya sholat dulu nih baru saya pergi kayaknya plong gitu wah udah udah tunai sudah gitu loh maksudnya kewajiban saya udah gak ada gak ada tekanan lah bukan tekanan misalnya gak ada perasaan gelisah kalau misalnya belum sholat kan aduh gelisah saya buh saya udah waktunya sholat udah telat kayaknya sih mikirin terus gitu kayaknya gimana nih saya mau sholat gimana nih apa segala macem tapi kalau udah sholat kayaknya udah plong kayaknya udah kok udah lega gitu loh kalau justru kalau saya gak sholat kalau sholatnya telat saya merasa bersalah banget gitu saya merasa berdosa banget kayaknya saya apalagi kalau saya kayak gak sholat gitu kan ada yang bilang sholat subuh katanya udah kesiangan udah lah katanya udah jam 6 gue bangun jam 7 kena mau sholat nah dulu saya pernah tuh begitu dulu saya sering gitu tapi saya ngomong tuh sama ibu ustazah yang ngajar saya ngaji jadi dia bilang saya tanya bu kalau misalkan saya sholatnya bangunnya kesiangan subuh saya gak sholat dong bu ya sholat lah katanya kok udah kan ya buat bu waktu subuh ya gak apa-apa katanya justru kalau kamu kesiangan itu karena kamu tidur kamu bangun nih jam berapapun itu sebelum dohor pokoknya ya sebelum dohor itu ya kamu bangun kamu kesiangan bangun kamu buru-buru muduh kamu sholat yang penting kamu niat saya niat sholat subuh gitu loh kok gitu bu berarti saya salah ya bu ya gak apa-apa pokoknya kamu bangun yang penting kamu bangunnya kesiangan memang kesiangan bukannya waktunya kamu misalkan nih udah mau deket-deket subuh kamu udah bangun ya kan kamu lihat jam berapa nih udah mau subuh udah tidur lagi dah nah itu yang salah katanya gitu oh gitu saya bilang nah iya begitu alhamdulillah ya saya selama saya belajar ngaji saya dapat banyak ilmu gitu loh dapat dari ibu ustazah ini ya saya berterima kasih banget ya sama ibu tuti ibu tuti ya atau panggilannya ibu somat jadi beliau ini orangnya tuh sabar banget terus kayaknya saya nanya apapun itu juga dijawab saya mau nanya apa dia bilang ibu ada pertanyaan apa jawab aja bu selain masalah mengaji gitu kan ya saya kan orangnya kan bawel ya ya tau lah pasti huantilah saya bawel kalau enggak gak mungkin saya disini ngomong sampai panjang lebar saya kan bawel banyak nanya maksudnya jadi saya nanya bu kalau misalnya saya sholatnya begini ini saya begini gak bu bagaimana caranya jadi saya banyak tanya ada yang apa di unak-unak saya saya tanya aja mengenai syariat islam tata cara ilmu fikih saya tanya dijelasin ya gitu jadi saya orangnya gitu kalau saya ada rasa saya masih ragu-ragu ini saya benar apa salah nih ya kalau saya begini kalau misalnya sholat sunnah cara gimana-gimananya gitu kan ya saya tanya aja gitu jadi ya jadi alhamdulillah jadi saya ya dapat banyak ilmu lah dari beliau gitu kan ya semoga aja saya bisa nemuin guru seperti beliau lagi lah soalnya saya udah cocok sih ya dari cara dia ngajar itu kayaknya enak gitu loh ya jadi enak kayaknya saya bisa cepat bisa hafal apa huruf ijaya saya bisa belajar udah bisa baca Al-Quran walaupun saya belum panjang pendek saya takutnya belum benar banget gitu kan karena memang baru ikhropat juga kan belum selesai ikhropat juga jadi alhamdulillah saya ketemu sama guru seperti beliau gitu loh karena saya pikir tadinya gini loh apa saya bisa belajar Al-Quran apa saya bisa belajar dulu saya pernah diajarin apa ikhrop sama suami saya tapi saya gak inget-inget beneran saya gak inget-inget diajarin sama dia Alif Batasa Jim Hau ini apa nih gak tau saya bilang pusing saya saya bilang kamu jangan ngajarin saya cepat-cepat saya gak bisa saya gak bisa inget saya bilang gitu karena mungkin dia kan gak tau metode cara ngajarin ya gitu dia bisa mungkin untuk diri dia sendiri aja gitu jadi dia mau ngajarin saya itu cepat-cepat gitu jadi saya kan gak bisa kalau cepat-cepat begitu disuruh hafal langsung kalau dia kan kalau ibu sobat ini enggak ini kayak nak misalkan nak titiknya ada di mana kalau nak di atas misalkan kalau titiknya di bawah itu bak gitu kan kamu gak bisa liat bentuknya pokoknya liat titiknya aja nah itu kan bener kalau ngajarin gitu kalau saya kalau saya harus liat bentuknya kalau udah disambung itu udah gak kelihatan bentuknya lagi gitu loh karena yang kelihatan cuma titik-titiknya doang titik di atas nak titik di bawah bak ya kan titik di atas tiga titik tiga titik di atas itu apa kan sak gitu kan kalau titik di bawah dua apa ya gitu jadi kan kalau saya tadinya gak ngeliat titiknya saya liat bentuknya ini apaan ini kok bentuknya begini ini apa apa gitu loh nah si ibu sobat ini ngajarin saya katanya jangan liat bentuknya bu kalau liat bentuknya kalau udah disambung itu gak akan kelihatan lagi bentuknya gitu loh oh begitu nah dari situ akhirnya oh iya oh iya absen ya oh iya maaf saya ngoceh sendirian nih saya absen dulu ya ini tadi ada yang dateng ada bang nasmas pul terus kecebong studio terima kasih kehadirannya untuk sir turis nyimak bah masyaro 80 semangat berdakwah terima kasih untuk siapa nih Briji ya mencipta alam ini cuma satu gak mungkin ada lebih dari satu Tuhan dan Tuhan yang Maha Esa gak mungkin ngasih agama yang berbeda-beda mustahil Tuhan Islam sama dengan Tuhannya Kristen jadi ina dina inda lohil Islam iya agama di sisi Allah itu hanya Islam terus ada lagi bang dinata MDW minta link kalau link nanti kalau misalnya ada diskusi ya balik kalau saya share link ya kalau ini kan saya monolog aja sih untuk Fasya Kansa beritakan kebenaran terus untuk Syahrizal Ucok Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk belum sebut di tahul jana kunci surga la ilaha ilaullah tidak ada Tuhan selain Allah iya pastinya untuk ini Febri Anwar agama Islam hanya untuk orang yang berpikir dan berakal dan berpikir untuk Kaulan Sadida Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk Arif Abdi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh apa ini orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut dan perkataan mereka tapi Allah akan menyempurnakan cahaya meskipun orang-orang membencinya iya memang begitu untuk Kaulan Sadida udah ya tadi ya untuk Bali Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh untuk damai sejahtera iya belajarnya mesti pelan-pelan iya Insya Allah mesti pelan-pelan memang jadi saya tuh suka baca asbabun usulnya juga kan jadi saya baca asbabun usulnya ini tentang ayat ini apa gitu kan penjelasannya kan biasa di Quran kan kalau penjemahannya suka ada di bawahnya tuh ada asbabun usulnya tuh ya keterangannya gitu maksudnya dari ayat ini gitu apa jadi saya kan baca Quran juga selembar-selembar gak banyak-banyak saya gak mau baca berlembar-lembar tapi saya gak ada yang nempel kalau saya baca tuh selembar misalkan habis sholat nih ya baca selembar Arabnya dulu terus baca terjemahannya terus saya baca tuh saya renungin gitu ya per ini ya per ayat gitu ya per ayat per ayat saya baca lagi saya renungin maksudnya apa gitu kan terus gitu terus saya pikirin gitu dari ayat-ayat ini oh iya ya bener juga gitu ya kayaknya semua logik gitu loh jadi yang saya baca itu saya sambil saya renungkan jadi kadang-kadang suka saya foto saya jadiin status jadi biar inget gitu loh maksud saya tuh biar inget jadi saya maunya tuh saya baca itu bukan hanya sekedar baca terus numpang lewat gitu jadi gak ada yang nempel sama sekali gitu loh walaupun saya gak gak saya hafalin misalkan di surat apa ya terapa enggak maksudnya setidak-tidak saya udah ada yang saya inget lah gitu kata-kata apa firman Allah itu ada yang saya inget gitu loh walaupun saya gak hafalin ada di surat berapa ayat apa misalkan paling saya inget surat Al-Imran ayat 19 kayak gitu kan yang agama di sisi Islam baru berapa-berapa yang dikit-dikit lah saya dulu waktu saya Nasrani juga saya gak ada yang gak tahu inget-inget ayat-ayat bibah iya beneran kalau ini sering dibaca aja sering dibaca lama-lama saya inget gitu loh jadi kalau namanya juga kan isi kitab cuci banyak ya kan makanya saya sih pengennya saya sih salut gitu sama penghafal Al-Quran gitu bisa sampai hafal gitu nah sekarang saya lagi mau berusaha nih saya lagi berusaha ya saya niat gitu dalam hati saya harus bisa hafal misalkan tadinya kan saya memang udah hafal surat-surat pendek nih saya pengen hafalin surat yang agak panjang gitu misalkan surat Al-Mulk saya pengen tuh saya hafalin jadi setiap hari tuh harus saya baca itu surat Al-Mulk saya baca tiap hari kayak doa pas habis sholat ya kan tadinya saya gak hafal tuh ya Alhamdulillah udah hafal sekarang saya gitu doa sahabu sholat zikir sahabu sholat jadi saya udah hafal gitu kan tadinya saya masih liat buku kalau mau baca gitu habis sholat saya liat buku wah habis sholat doanya ini nih ya kan lama-lama hafal ya kan makanya saya niatkan kalau saya tuh pengen hafalin kayak misalkan surat Al-Mulk kayak surat Al-Wakiyah saya pengen saya hafalin tiap hari saya baca gitu saya baca maksudnya biar nempelnya di otak tuh dengan cara begitu tiap hari saya baca tiap hari saya baca lama-lama kan kalau tiap hari kan masa sih gak ada yang nempel gitu kan gak mungkin juga lah sebelet-beletnya otak gitu kan maksudnya ya pasti kalau kita udah sering kita baca kalau memang kayak penghafal-penghafal Quran itu kan memang mereka itu kan memang setiap hari kerjaannya memang cuma baca Quran terus ya kan pesantren gitu loh jadi ya susah sih kalau saya mah mungkin dari faktor umur juga kali ya jadi kalau mau belajar mau hafal itu susah gitu kalau pengen cepat gitu maksudnya jadi harus harus rutin dibacanya rutin-rutin tiap hari tiap hari baru lama-lama bisa nempel itu aja doa abis sholat aja saya tuh berapa lama ya itu saya hafalin eh saya baca itu baru hafal kan tiap sholat saya baca tiap sholat lama-lama saya gak ngeliat buku udah saya udah hafal terhadap tadinya saya saya juga gak nyangka saya bisa sampai hafal gitu karena saya tiap sholat kan liat buku gitu kan kalau mau baca doanya liat bukunya lama-lama pas saya waktu itu saya gak liat buku saya baca doa loh kok saya udah bisa hafal ya beneran kan lumayan panjang juga gitu kan yang doa di sholat itu kan makanya saya bilang saya pengen gitu loh bisa hafal kayak surat amuk surat al-waki'ah kayak gitu-gitu kan al-raqman kayak gitu-gitu jadi ya gimana ya kalau kita ada niat saya rasa sih Allah pasti mempermudahkan lah maksudnya yang penting kita ada niat gitu ada kemauan gitu untuk Yusliana Ariyanti wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semoga kakak sehat dan mendapat rahmat dan bidaya Allah semoga selalu istiqomah kak ya insya Allah minta doanya aja untuk Mas Arief Abdi mbak gimana awalnya mengenai awalnya mengenai Islam mengenal apa mengenai mengenal maksudnya ya awalnya ya dulu kan sekolah walaupun gimana ya kalau dari sekolah itu kan waktu saya buddha itu kan sekolah sekolah buddha terus SMA pas SMA belajar saksi Allah Nah saya itu temen saya waktu itu ada ngasih-ngasih link youtube tuh nari video-video dokter sakit naik dan situ saya baru tahu tentang ajaran Islam tadinya dulunya saya udah udah tahu Islam lah tapi bukan asli tahu ajarannya ya cuma tahu Islam harus sholat kayak gitu-gitulah kan temen saya banyak yang muslim ya kan harus puasa terus harus disunat terus gak boleh makan babi ya kan gitu jadi ya udah udah tahu lah terus kan Islam itu kata singkatan dari Issa, Subur, Ohor, Asar, Maghrib ya kan jadinya Islam ya tahunya gitu-gitu doang jadi gak tahu ajarannya ya saya tahu ajarannya itu pada saya lihat videonya dokter Zakir Naik tuh dokter Zakir Naik itu kan disitu kan ada dialog tuh ya kan dialog dari kayak di aula besar gitu ya aula besar jadi disitu banyak tuh ribuan orang puluhan ribu mungkin ya datang ngantri tuh siapa yang mau nanya nih ngantri ya kan nanya sama beliau pakai mic gitu kan nanya mengenai apa aja lah agama dia apa dia cerita oh saya ini profesi saya ini saya dari negara ini nama saya ini saya ada pertanyaan mengenai ini jawab tuh sama dokter Zakir Naik saya dengerin ya kan terus dia itu pada orang Kristen nanya saya bilang kok akhirnya dokter Zakir ini pertanyaan dia bisa bisa tahu semua kitab suci ya hebat juga loh dalam hati saya loh bisa hafal gitu loh ayat-ayatnya dan ternyata memang benar gitu dari penjelasan dia tentang ajaran Islam memang ajaran Islam itu yang paling lebih masuk akal paling masuk akal lah bukan lebih masuk akal paling masuk akal udah yang agama lain tuh udah gak ada yang masuk akal gitu loh jadi itu kitab suci nya juga paling yang gak ada kontradiksi gitu kalau yang lain tuh banyak kontradiksinya jadi saya berpikir jangan-jangan Islam ini yang benar nih saya berpikirnya begitu Islam ini berarti yang benar ini dokter Zakir Naik udah nyelidiki semua kitab suci masalahnya itu bukan main-main loh itu dia sampai hafal itu ayatnya dari kitab agama Hindu agama Buddha agama Kristen semua agama orang kucu segala pokoknya agama apapun dia udah tahu lah ya kan nah jadi saya pikir wah kayaknya ini Islam ini benar nih kayaknya nih soalnya kan sampai dokter Zakir Naik aja udah menyelidiki aja udah tahu semua kitab suci nah dan saya berpikir gini tapi ya kalau dikecil-pikir ya memang harusnya ada satu agama yang benar gitu loh gak mungkin tuh agama tuh banyak karena kan orang wujudnya cuma satu ya kan masa agamanya banyak kan kayaknya gak masuk akal nah dari situ tuh saya tuh terus saya nontonin video dia ada pertanyaan-pertanyaan ya kan nah semakin saya yakin gitu loh bahwa Islam ini memang benar dari setiap saya nonton saya udah yakin yakin-yakin nah baru saya memutuskan tuh untuk untuk masuk Islam waktu itu untuk bersahadat bukan cuman setelah selesai sahadat pun memang kan saya kan masuk pesantren ya waktu itu ya sempat masuk pesantren bukan terus saya diajarin sholat apa tapi gak lama waktu itu nah keluar dari pesantren saya gak ini gak apa gak terlalu total menjalankan syariat Islam dalam hati total tuh kadang-kadang sholat tuh suka ada yang bolong gitu loh maksudnya jadi saya belum tahu bahwa secara muslim tuh harus secara kafah gitu loh jadi sholat masih bolong puasa masih bolong saya waktu itu udah kayaknya saya udah pake kerudung sih udah mulai pake kerudung ya cuman belum pake baju muslim gitu masih pake kaos selana panjang kayak gitu lah nah terus udah gitu jadi ya gitu akhirnya mulai awalnya saya memutuskan ah saya mau pake baju muslimah gitu ya itu pada saat saya belum lama ini beberapa bulan yang lalu saya kan apa di sebelah kontrakan saya setelah saya udah nikah kan saya ngontak tuh ya di sebelah kontrakan saya itu tuh ada pengajian majlis taklim gitu sering sering kan kenceng banget sampai di sebelah ya kan pake speaker gitu saduh-saduh maksudnya kata suami saya kamu kalau mau ikut pengajian ikut aja dan maksudnya ikut pengajian masa saya pake cana panjang saya bilang pengajian saya kan gak punya baju muslimah lo boleh saya bilang pengajian pake cana panjang kalau boleh saya mau saya bilang terus ya gak boleh sih katanya yaudah saya gak punya saya bilang dan dalam hati saya aduh ya Allah saya pengen siap lagi denger solawat-solawat dan baji gitu ya dalam hati saya saya pengen pengen ikut gitu cuman saya selalu berdoa ya Allah kapan ya saya punya baju gamis gitu ya aduh pengen beli gitu ya waktu itu kan saya memang lagi udah gak kerja jadi saya udah gak ada pemasukan uang kan cuman ngandelin dari suami gitu jadi saya berharap mudah-mudahan nanti suami saya ada uang lebih lah bisa beliin saya gitu kan berdoa tuh saya lama berdoa sampe ayo pas udah itu pas suami saya udah berapa bulan saya ngontak disitu tuh saya gak ngaji-ngaji karena gak punya baju gamis akhirnya saya berdoa terus akhirnya saya ini dah ngomong ke suami saya pokoknya nanti gajian lah saya mau belilah saya bilang baju gamis saya bilang gitu saya beli aja yang murah-murah kan ada jadi online saya bilang saya pengen ngaji saya bilang gitu kan yaudah beli aja kata suami saya yaudah akhirnya saya beli udah beli baru saya ngaji dan lalu saya ya Allah akhirnya saya bisa ngaji juga ya kayaknya tuh sebenarnya dalam hati ada keinginan ngaji gitu loh pengajian maksudnya nah terus udah gitu pada saat pengajian itu saya baru ketemu ibu somat itu tuh lalu juga mendengar memang mendengar kan Allah mendengar doa saya gitu maksudnya saya kan kalau berdoa saya pengen bisa ngaji pengen bisa baca harapnya gitu ya pengen bisa ikut pengajian pengen bisa ngaji Allah mendengar jadi Allah tuh menuntun saya supaya saya ikut pengajian biar saya bisa ketemu ibu somat gitu ibu somat yang ngajarin saya ngaji jadi di pengajian itu saya ketemu sama ibu somat gitu dia pas duduk di sebelah saya itu dan dia juga baru dateng pada saat saya dateng dia juga baru dateng karena dia menggantikan ibu mustajah yang lagi masuk rumah sakit gitu loh dia menggantikan beliau jadi memimpin pengajiannya maksudnya nah jadi udah gitu akhirnya saya nanya bu saya bilang gitu kan oh iya saya ini bu pengen belajar ngaji saya bilang gitu saya kan mau alap kok mau alap kata dia oh alhamdulillah ya kata dia gitu kan ya bu tapi saya pengen belajar ngaji bu saya belum bisa baca arab saya bacanya latinnya mulu kata dia gitu oh udah gitu oh dia ngomongin ini saya sih bisa ngajarin ngaji tapi saya waktu saya penuh coba nanti ya saya atur dulu kata dia udah tuh oh iya saya minta nomor WA nya kan dia catur nomor WA saya eh kira-kira sehari kok gak ada kabar dari si ibu ya dalam hati saya gitu ya dan-dan gak bisa ngajarin saya nih eh udah gitu pas pengajian lagi minggu depannya kan tiap hari Rabu itu pengajian ya pas udah mau selesai dia ngomong sama saya bu ntar jangan pulang dulu ya saya mau ngomong oh iya udah sepi nih udah gak ada siapa-siapa saya berdua doang maksudnya nyamperin saya yuk ngomong di depan kata dia ngomong ibu kapan ada waktu bisa belajar ngaji dalam hati saya alhamdulillah akhirnya saya bisa ngaji juga gitu kan tadinya saya pikir itu ibu gak bisa ngajarin saya karena dia sibuk itu banyak yang diajarin juga soalnya jadwal dia tuh padat gitu loh akhirnya alhamdulillah dalam hati saya oh bisa bu saya bilang pagi bisa kok saya bilang jam 10-an gitu ya terus oh iya nanti ya kapan mulainya ya terserah ibu saya bilang besok juga boleh atau lusa saya gituin kan udah tuh akhirnya udah dia dateng kan ngajar terus ngajar dia ngomong gini kalau sudah udah ngajarlah ceritanya saya udah mulai bisa ya udah mulai bisa lebih jaya terus dia baru ngomong gini ke saya bu ibu tau gak katanya sebenarnya saya kalau orang lain nih kalau bukan ibu yang minta suruh saya ngajar pagi-pagi saya gak bakalan mau bu kenapa saya tuh pagi sibuk saya pagi mau sholat tuha terus saya mau persiapan mau masak nanti saya kan habis dokor saya mau ngajar ngaji jadi pagi itu waktu saya untuk beres-beres untuk istirahat buksolat tuha saya gak pernah mau orang-orang dulu dan dulu suruh saya ngajarin dia pagi saya gak pernah mau cuman berhubung ibu yang minta saya suruh ngajar ngaji makanya saya mau kenapa? karena saya berpikir ibu itu mu'alaf ibu itu tuh pengen belajar ngaji jadi seolah-olah tuh kayak Allah tuh mendorong saya gitu loh Allah mendorong saya nyuruh saya nih kamu ajarin ibu itu tuh mau ngaji dia tuh mu'alaf gitu loh jadi saya yaudah saya ngikutin aja apa yang Allah suruh gitu padahal Allah tuh kayak nyuruh saya untuk ngajarin ibu gitu loh kayak mendapat mendapat tunjuk dari Allah masih suruh ngajarin saya dia dia bilang gini ya saya dulu ada yang pernah mau suruh saya ngajarin dia pagi-pagi padahal dia mau bayar saya tuh mahal saya gak mau katanya kalau pagi saya gak pernah mau tapi kalau sama ibu saya mau katanya ya berarti saya Alhamdulillah gitu kan kayaknya dengar cerita dia itu saya jadi terharu gitu loh maksudnya ya Allah berarti ini kan Allah beri kemudahan nama saya kan Allah beri kemudahan gitu loh beri kemudahan supaya saya tuh apa bisa ngaji maksudnya gitu ya jadinya begitu jadi kalau melihat ke belakang kayaknya semua itu sampai sekarang ini ya semua apa yang saya alami itu semua tuh memang atas dasar kendak dari Allah walaupun saya keinginan saya saya mau kerja lagi ya dulu-dulu nih saya tiap berhenti kerja ngamar langsung diterima berhenti belum berhenti aja belum berhenti kalau saya merasa saya udah kayaknya gue gak ada aman kerja disini saya udah nyari-nyari kerjaan lagi dong saya belum berhenti kan berarti udah dapet tuh jadi begitu pas saya berhenti langsung saya pindah saya gak pernah nganggur nah ini saya udah setahun loh ini saya gak kerja setiap saya ngelamar gak pernah ada yang cocok gitu loh gak pernah ada yang cocok ada yang lokasinya jauh ada yang aduh pokoknya udah jauh selerinya kecil pula ya kan buat omkos aja mungkin abis makanya seolah-olah kayak Allah tuh gak mengizinkan saya kerja gitu saya juga bingung gak tau kenapa apa mungkin Allah maunya saya itu diem di rumah kali gitu ibadah gitu ya fokus ibadah karena memang saya gini loh pernah saya waktu ya pas saya udah gak kerja saya ngelamar ngelamar kerja itu kan ada satu rumah makan dia mau cari apa ya waiter lah gitu ya waiter saya coba ngelamar dan itu cerita rumah makan ini baru buka baru mau buka jadi karyawan kan cuma saya satu dong terus dia tanya ibu mau sebenarnya saya udah diterima besok katanya mulai masuk cuman saya berpikir gini waduh kalau rumah makan ntar saya mana bisa sholat saya mikir ini mah sholat aja gitu loh pokoknya saya mau kerja tapi saya harus bisa sholat gitu terus yang punya kan orang-orang Tiongkok saya mikir yang punya orang Tiongkok apa saya boleh nanti saya minta ingin sholat sedangkan dia rumah makannya rumah makannya karyawan cuma saya sendiri baru mau pembukaan mana bisa saya waktu sholat ci saya mau sholat dulu atau bu saya mau sholat kan gak enak ya kan belum tentu juga dia kasih ntar yang lama-lama yang ada saya berhenti juga kalau dia misalkan dia gak kasih makanya saya memikirnya begitu waduh saya gak bisa sholat akhirnya saya gak dateng saya gak kerja jadinya udah saya udah diterima besok masuk ya bu katanya cuman saya berpikir saya takut gak bisa sholat gitu doang jadi saya bilang yaudahlah kalau memang Allah mau memberikan saya rejeki walaupun saya gak kerja di tempat itu jadi saya pasti Allah akan saya kasih saya rejeki dari tempat lain karena prinsipnya begitu yang penting saya gak mau sampai saya kerja itu saya gak bisa sholat kalau saya prinsipnya begitu waktu itu sempat saya udah diterima sebenarnya cuman saya bikin saya pokoknya pengen ibadah saya pengen sholat saya gak mau sampai saya itu kerja kalau di tempat kerjain dulu kalau tiap saya sholat bosnya itu kayak gak seneng makanya saya berhenti saya gak mau ibadah saya itu sampai terganggu gimana harus kerja terus emangnya kita robot gitu kan dia tuh manusia kita butuh ibadah dia kan kafir dia kan gak perlu waktu-waktu sholat nah makanya saya emang berpikir yaudahlah namanya rejeki itu kan gak diatur sama Allah ya walaupun saya tetap berikhtiar gitu kan saya tetap berikhtiar saya tetap waktu itu saya berusaha untuk jalan online atau apa ya tapi kan kalau memang Allah gak mengandaki saya kerja di luar yaudah gitu ya saya terima aja maksudnya maksudnya kan saya udah berusaha cari-cari kerjaan kalau dulu tiap saya cari langsung dapat tiap saya cari langsung dapat nah ini saya udah cari-cari adanya yang jauh adanya yang ini kayaknya kalangannya banyak gitu loh ya makanya saya udah tiap saya berdoa sama ya Allah saya mau pasrah aja loh saya mau kerja kayak mau enggak pokoknya saya pasrah aja ya kan kalau tahu hidup mati saya juga ada di tangan Allah rezeki saya juga semua ada di tangan Allah saya mau pasrah aja gitu ya kan yang penting saya masih bersyukur saya masih bisa makan saya masih bisa punya tempat tinggal saya masih bisa bisa beli kotak buat internet ya kan pokoknya saya mau bersyukur saya masih hidup masih bernapas karena rezeki itu kan tidak selalu dimilai dengan uang rezeki itu kan semua yang Allah berikan kepada manusia itu merupakan rezeki dari Allah ya kan oksigen yang kita hirup mata kita bisa melihat jantung bisa berdetak itu semua rezeki itu semua rezeki itu nikmat yang Allah berikan jangan sampai kita menjadi umat yang mengkufurkan nikmat Allah yang tidak bersyukur beri kasih sama Allah begitu banyaknya kenikmatan tapi kita gak bersyukur itu namanya mengkufurkan nikmat Allah Allah itu paling gak suka seperti Allah pernah sering saya baca ayat di Al-Quran itu yang mengatakan memang manusia pada dasarnya tidak pernah bersyukur itu memang benar sampai Allah aja berkata begitu kan manusia itu kebanyakan tidak pernah bersyukur Allah itu udah tahu sifat manusia makanya janganlah kita menjadi orang-orang yang seperti itu yang dikatakan di Al-Quran tidak bersyukur gitu untuk Mas Arif Abdi gimana tanggapan orang-orang dekat Islam ya orang-orang yang dekat itu kayak mama saya sih paling awalnya dia ya pasti gak suka lah ya karena kan dia maunya kan saya apa ngikut agama dia gitu gonson jadi dia pengennya tuh biasanya agama gonson lah gitu kan kalau di Al-Quran itu kayak terkudung gitu kan ya gitu dia gak suka masuk jadi orang-orang yang 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 ini tapi dia sholat juga kagak mungkin ya kan mama saya yang gak pernah liat dia sholat puasa juga kagak ya kan kan saya suka nanya mah itu si dede puasa gak karena panggilannya kan kakak saya dede si dede puasa gak enggak enggak katanya gue kalau puasa bisa mati enggak ilah 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 emang bisa bilang kalau orang puasa gara-gara puasa di buasa bikin mati kagak ada orang mau puasa segituin enggak dia mau puasa katanya gue bisa mati gue kalau puasa ya Allah dalam hati saya ya udahlah terserah apa katanya susah sih ya kalau belum dapatkan hidayah dari Allah susah dia kan masuk Islam cuma karena mau menikah bukan karena dapat hidayah juga karena mau menikah jadi ya dia belum dapat hidayah mungkin saya sih cuma doain aja semoga dia jadi Islam yang benar-benar menjalankan syariat Islam gitu jadi ya begitu jadi ya mama saya kalau sama kakak saya dia ini aja fine-fine aja karena dia enggak suka Islam yang fanatik dia bilang saya Islam yang fanatik katanya kan kalau saya kan dia suka lihat saya suka sholat tapi saya pernah minum di rumah mama saya kan saya sholat aja di kamarnya emang dia sih enggak berani negor karena dia kan agamanya buda Jepang saya waktu sholat saya sholat aja di dalam kamar dia dia cuma diam aja sih ngeliatin aja enggak belarang enggak gitu cuman dia mungkin lihat saya kok kayaknya taat gitu kali ya mungkin kan dianggap dia kan fanatik gitu kalau orang taat itu dia enggak suka gitu maksudnya kan kalau kakak saya dia lebih suka karena kan enggak fanatik gitu ya kan kalau orang enggak ngerti ajar Islam pasti kan ngomongnya begitu misalkannya fanatik misalkannya rasis nah makanya saya sih ya enggak masalah ini mas saya seperti apa kata Kang Ujang Bustaumi saya itu saya dulu pernah tuh kepada epokannya beliau tuh Kang Ujang Bustaumi aduh benar luar biasa itu Kang Ujang Bustaumi kita itu enggak pernah bisa membuat orang lain semua orang itu suka sama kita dia kan aja kalau ada orang yang suka sama kita penting kita main lurus-lurus aja dah yang penting kita main lurus-lurus aja hidup katanya gitu dia ngomong gitu kan terus saya pikir-pikir ya juga sih maksudnya kita enggak bisa enggak bisa berharap semua orang itu suka pasti ada yang pro ada yang kontra itu kita mah lurus-lurus aja hidup sesuai dengan syariat Islam maksudnya enggak usah nyimpang ke kanan enggak usah nyimpang ke kiri gitu loh itu itu yang saya ingat kan ini untuk Mas Adinata Ndwe minta link nanti linknya ini saya juga udah mau sholat dohor ini udah ujung 12 jadi saya kan enggak bisa diskusi diskusi maksudnya ini saya lagi monolog aja gitu paling kalau ada pertanyaan kan bisa lewat chat gitu kan nanti kalau diskusi baru saya share link gitu biasanya begitu untuk balistel semangat terus Bu meraih ilmu yang penuh berkas saling berbagi dan menguatkan akidah saudara seiman lainnya Insya Allah panen pahala di setiap kebaikan yang Ibu bagikan kepada kami Amin Terus untuk Mas Arief Api syukran Semoga istiqomah sampai akhir hayat Amin Ya Rabbil Alamin ya sebablah kita semua juga saling mendoakan ya bukan saya aja untuk seluruh mu'alaf dan untuk seluruh umat muslim yang umat muslim selalu menjaga apa persaudaraan gitu ya jadi saling apa jangan saling sesama muslim itu jangan nanti saling bontok-bontok kan nanti kan malah diketawain sama yang non muslim ya kan sesama muslim aja kok gak bisa akur gitu kan nah harus menjaga tali kesaudaraan tali siratu rahmi ya kan jadi saling mendukung mendukung untuk yang baru para mu'alaf mu'alaf yang baru kalau saya sih boleh dibilang udah bukan mu'alaf karena saya kan udah 6 tahun ya kan ya jadi saya gak boleh sebut mu'alaf terus juga lah gitu kan nah jadi ya untuk ya para mu'alaf ya juga harus terus belajar gitu kan seperti saya juga saya harus belajar belajar karena tidak ada kata terlambat untuk belajar dan tidak ada kata buah untuk belajar gitu ya kan sampai kita mau masuk sekolah yang lain pun ya kita terus belajar sepanjang hidup kita sepanjang ayat kita gitu apalagi nih sekarang itu kan udah semakin dekat ya dengan hari-hari hari kiamat itu udah semakin dekat gitu loh jadi kita di Quran aja saya sering baca gini loh kamu tuh sebenarnya gak tau kalau kiamat itu sebenarnya tuh udah dekat gitu loh intinya mau begitu cuman kata-katanya bukan seperti itu ya maksudnya kiamat itu sudah dekat gitu sering ditekankan di Al-Quran tuh kata-kata ada ayat yang mengatakan bahwa kiamat itu sudah dekat memang sudah dekat jadi harus mempersiapkan diri harus waspada karena kiamat itu kan datang secara mendadak tidak ada orang ngetahu siapa tau ntar malam siapa tau ntar sore siapa tau kita lagi sholat tiba-tiba kiamat kita lagi baca Quran tiba-tiba kiamat nah langkanya justru kita harus menjaga ahlak kita tingkah laku kita moral kita ya supaya begitu pada saat itu kiamat kita benar-benar lagi dalam keadaan tuh istikomah gitu maksudnya dalam keadaan mengerjakan sesuai apa yang Allah kendaki jangan dilakukan maksiat jadi kalau pada sedikit lagi kiamat kita lagi maksiat ya itu nanti yang terakhir yang dinilai justru itu kita harus bukan terakhir yang dinilai maksudnya kita dilihat sama Allah dalam keadaan seperti itu wah ini umatku gimana ini justru kan Allah kan melihat keseharian kita itu Allah bisa tau kita tinggal dimana apa yang kita kerjain Allah tuh melihat bukan tidur Allah tuh melihat jadi makanya apa yang kita lakukan itu seolah-olah tuh kita lagi ada di Allah tuh lagi ada di hadapan melihat kita gitu loh maksudnya jadi harus menjaga etitude kita menjaga ahlak kita ya kan jadi jangan seolah-olah Allah kan gak kelihatan Allah gak tau lah yang aku kerjain apa ya jangan begitu Allah itu kan bisa mengetahui yang nyata dan yang goib gitu loh yang goib pun Allah tau apa yang ada di hati kita juga Allah tau gitu jadi makanya kita selalu menjaga hidup itu yang lulus-lulus aja ya kan perintahkan apa ya kerjain jadilah anggap aja tuh apa ya gimana ya kita hidup ini bukan untuk selamanya gitu di akhirat yang selamanya jadi mumpung ada waktu kita dikasih waktu sama Allah untuk hidup di dunia perbanyaklah amal ibadah amal soleh ya kan perbaiki ibadah kita gitu loh apa yang kurang-kurang terus memperbaiki diri memperbaiki diri niatkan dalam hati gitu loh walaupun mungkin saya banyak kekurangannya sekarang sholat saya atau saya baca Al-Quran saya banyak kekurangannya terus memperbaiki diri niatkan pokoknya saya mau lebih baik lagi pokoknya saya harus bisa lebih baik lagi gitu loh jadi niatkan jadi berdoa niatkan jadi pasti Allah akan kasih kemudahan kalau saya begitu ya tapi saya gak tau sih kalau yang lain cuman kalau diri saya seperti itu jadi saya sih berdoanya cuman ya semoga suruh umat muslim bisa saling menguatkan satu sama lain bisa menjelaskan istiqomah bisa menjalin tali persaudaraan tali silatulahim gitu kan jangan saling gontok-gontokan jangan saling gimana saling menjatuhkan nanti kan yang ada malah diketawain sama orang-orang yang non muslim bukan umat muslim hanya saling gontok-gontokan katanya agama yang benar kayak gitu ya kan dia kan lagi mencari-cari kesalahan kesalahan ajaran islam nah kita harus menunjukkan sebagai umat muslim bahwa memang ajaran islam itu yang ajaran yang berasal dari Allah ajaran yang paling benar hanya ada satu agama itu di buka buku ini yaitu yang disisi Allah yaitu ajaran islam gitu loh kalau saya sih prinsipnya begitu ya jadi saya ya pesan saya sih cuman itu aja dan setelah saya menjadi muslim saya baru tau gitu bahwa memang hanya ada satu agama hanya ada satu jalan yang menuju ke surga surganya Allah gitu ya kan ke janah ya kan di surga janahnya Allah itu ya cuma harus melalui islam ya kan bukan ada banyak jalan menuju Roma bukan ya kan cuma ada satu jalan bukan banyak jalan hanya ada satu jalan menuju surga surganya Allah harus menjadi seorang muslim seorang yang terserah diri seorang yang menghindari yang batil ya kan dari kebatilan menjauhi larangan larangan Allah ya kan gitu jadi dari situ saya baru merasa gimana ya ya menyesal lah baru tau ajaran islam itu sekarang setelah saya udah tua gitu ya cuman kalau saya dari dulu gitu mungkin saya gak harus melewati begitu banyaknya permasalahan dalam kehidupan saya saya harus mengenal agama-agama lain gitu sebelum islam jadi saya menyesalnya begitu kenapa tau agama islam baru sekarang kalau yang saya dari dulu mungkin saya udah pintar ngaji saya sekarang ya kan mungkin saya udah bisa baca Quran mungkin saya udah bisa hafal Quran gitu itu yang saya sesalkan gitu ya udah cukup panjang lebar juga saya bicara ya dan udah mau mendekati waktu sholat dokor jadi saya pamit undur diri aja terima kasih yang udah hadir di last comment dan juga untuk yang udah subscribe terima kasih saya ucapkan terima kasih atas hubungannya dan juga atas komentar-komentar dan pertanyaannya saya undur diri dulu saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati